Setelah memasuki celah spasial, Linlong segera merasakan ilusi di dalamnya. Namun, dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa tersihir oleh ilusi seperti itu? Dengan sangat cepat, dia pergi. Begitu dia pergi, Linlong menemukan dirinya berada di hutan pegunungan. Melihat ke belakangnya, ada celah spasial. Jelas sekali, dia keluar dari celah spasial itu. Linlong tidak segera pergi. Dia menunggu di samping karena jika orang lain bisa masuk, kemungkinan besar mereka akan keluar dari celah spasial itu juga. Namun yang membuatnya tertekan adalah setelah menunggu lama, tetap tidak ada yang keluar. Sepertinya ada kecelakaan yang menimpa mereka. Tentu saja, mungkin juga mereka masuk dari celah spasial lain. Bagaimanapun, ada celah spasial lainnya pada saat itu. Meskipun Linlong tidak berpikir celah spasial itu cocok untuk dimasuki, tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang akan masuk dari celah tersebut. Setelah menunggu begitu lama, Linlong tentu saja tidak akan terus menunggu. Linlong segera meninggalkan tempat itu dan berjalan ke depan. Tidak lama setelah meninggalkan celah spasial, kulit Linlong berubah menjadi sedikit jelek karena dia menemukan bahwa kesadarannya jelas-jelas dibatasi di tempat itu. Apalagi pembatasannya tidak sedikit. Saat dia merasa tertekan, ledakan suara tiba-tiba terdengar di depannya. Dengan sangat cepat, fierce beast muncul di depan Linlong. Itu adalah macan tutul dengan pola di sekujur tubuhnya. Ia terlihat lebih besar dari macan tutul biasa, dan kekuatannya juga telah mencapai tahap tengah alam martial overload. Meskipun kuat, tentu saja tidak layak untuk disebutkan kepada Linlong. Namun, ketika Linlong menggunakan energi mendalam di tubuhnya untuk menghadapi macan tutul, kulitnya menjadi lebih buruk karena dia menemukan bahwa energi mendalam di tubuhnya juga dibatasi. Apalagi pembatasannya sangat kuat. Sebelumnya, kekuatannya telah mencapai alam Raja Beladiri tingkat ketiga, tetapi sekarang, kekuatannya terbatas pada puncak alam Raja Beladiri. Bahkan seorang martial lord puncak seperti fierce beast di depannya mengalami beberapa kesulitan, apalagi klan mengerikan yang mungkin ada. Tampaknya ahli yang masuk sebelumnya juga tidak mampu mengalahkan klan mengerikan karena pembatasan tersebut. Linlong berpikir dalam hatinya. Namun, mungkin ahli itu lupa, atau tidak tahu kalau kekuatannya dibatasi, jadi dia tidak menulis hal seperti itu di teks. Saat ia berpikir, macan tutul di depannya menerkam ke arah Linlong. Lawannya berada di tingkat yang lebih tinggi darinya, jadi bagaimana mungkin Linlong berani ceroboh. Dia segera mengeluarkan pedang ilahi Falet Sun. Tak hanya itu, ia juga mengaktifkan Metal Spirit Fire, Ice Spirit Fire, dan Purple Lotus Heart Flame. Pada saat itu, 10 ribu pedangki segera menyerang macan tutul itu. Bang! Dengan suara teredam, macan tutul itu terjatuh beberapa kali. Adapun Linlong sendiri, dia tidak sengaja tersandung juga. Situasi ini menyebabkan Linlong tersenyum pahit. Untungnya, dia masih unggul setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Pada akhirnya, setelah menghabiskan banyak usaha, Linlong akhirnya membunuh macan tutul tersebut. Untungnya, meskipun dia bertarung sengit dengan macan tutul ini, dia tidak menarik binatang buah sekuat lainnya. Jelas sekali, kawasan ini adalah wilayah macan tutul. Saat dia hendak beristirahat sejenak, ekspresinya berubah karena beberapa sosok mendarat tidak jauh dari situ dengan suara mendesis. Dengan sangat cepat, orang-orang ini tiba di depan Linlong dan sepertinya berniat mengelilinginya. Wajah Linlong menjadi semakin jelek karena orang-orang itu adalah iblis yang berwujud manusia. Pada saat ini, Linlong secara alami merasa tertekan karena kekuatan spiritualnya dibatasi. Jika bukan karena pembatasan, dia pasti sudah lama menemukan setan-setan ini dan melarikan diri. Begitu mereka melihat Linlong, wajah mereka berseri-seri. Aku tahu itu, intuisiku benar. Ada suara perkelahian di sini, jadi pasti ada manusia, kata salah satu iblis dengan bangga. Jinyi, kamu masih lebih kuat. Setan lain mengangguk. Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi. Iblis pertama bernama Jinyi bahkan lebih bangga lagi. Setelah serangkaian sanjungan, ekspresi iblis bernama Jinyi segera berubah menjadi dingin. Dia memandang Linlong dan berkata, Nak, dari mana asalmu? Dari apa yang dikatakan pihak lain, sepertinya banyak manusia yang memasuki dunia ini dari dunia lain. Aku tidak tahu. Linlong menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan itu dengan sengaja, tapi dia benar-benar tidak tahu dari mana asalnya. Kamu tidak tahu. Anda tidak akan memberitahu kami jika kami menjatuhkan Anda. Salah satu iblis itu berkata dengan dingin. Begitu dia mengatakan itu, iblis bernama Jinyi segera berkata kepadanya, Duka, sudah waktunya kamu pamer. Kekuatan bocah ini tidak seberapa, kita bisa menjatuhkannya dengan mudah. Baiklah, kata duke segera. Saat dia mengatakan itu, iblis bernama duke segera bergegas menuju Linlong. Begitu dia melihat pihak lain bergegas ke arahnya, Linlong dengan cepat menggunakan pedang ilahi matahari ungu dan empat jenis api spiritual. Alasannya adalah karena kekuatan iblis itu mirip dengan macan tutul yang dia temui sebelumnya. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan bisa menandingi duke sama sekali. Bam! Dengan serangan yang kuat, duke dikirim terbang oleh Linlong. Tidak hanya itu, Falet Sun di fine swat bahkan membuat sayatan panjang di dada kirinya dan darah segar mengalir dari luka tersebut. Duka terluka karena dia terlalu ceroboh dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Cedera duke menyebabkan iblis lainnya menatap kosong. Bocah ini bisa menggunakan begitu banyak api spiritual. Sepertinya inilah alasan mengapa duke terluka. Setelah tertegun beberapa saat, mereka semua tercengang. Kemudian, Jin Yi berteriak, Bocah ini aneh. Semuanya, ayo serang bersama. Begitu suaranya turun, dialah orang pertama yang menerkam ke arah Linlong. Di saat yang sama, empat iblis lainnya juga menerkam. Melihat situasi ini, Linlong hanya bisa gigit peluru dan menyerang kelima iblis itu dengan pedangnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tahu bahwa dia bukanlah tandingan kelima iblis itu. Tapi sekarang, dia hanya bisa melawan mereka secara langsung. Dengan tebasan pedangnya, Linlong nyaris berhasil memblokir tiga anggota ras iblis. Namun, dia benar-benar tidak dapat memblokir serangan dari dua anggota di menerace lainnya. Segera, dua kekuatan dahsyat langsung menghantam tubuhnya. Dengan suara teredam, dia langsung terlempar. Apa yang membuat Linlong menghela nafas lega adalah seni tubuhnya tidak dibatasi. Makanya, meski dia diserang oleh dua kekuatan dahsyat, dia masih bisa berdiri dengan cepat. Sial, bocah ini sungguh aneh. Di tengah kutukan seperti itu, bagaimana iblis bisa memberi Linlong kesempatan untuk mengatur nafas? Mereka semua bergegas menuju Linlong. Kali ini, mereka sangat gembira melihat Linlong sebenarnya tidak berencana membalas dan sepertinya dia akan mengaku kalah. Melihat situasi ini, iblis bernama Jin Yi berteriak, semuanya, jangan kejam. Biarkan dia hidup. Jika kita menangkapnya hidup-hidup dan mendapatkan metode untuk mengaktifkan begitu banyak api spiritual pada saat yang sama, itu akan terjadi. Bermanfaat bagimu dan aku. Begitu dia mengatakan itu, wajah anggota klan iblis lainnya berseri-seri dengan gembira. Segera, energi mereka mencapai lokasi Linlong. Mereka mengira mereka telah menjatuhkan Linlong begitu saja. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah karena mereka menyadari bahwa pada saat mereka tertegun, sosok Linlong sudah muncul tidak jauh dari sana. Kejar mereka, Jin Yi segera meraung. Dengan itu, para iblis segera mengejar Linlong dengan sekuat tenaga. Linlong secara alami menggunakan kemampuan space-suttering flame flash untuk melarikan diri. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek karena dia menyadari bahwa meskipun kecepatannya tidak lambat, karena perbedaan tingkat kultivasi, dia tidak dapat sepenuhnya mengusir iblis di belakangnya. Ini bukanlah sebuah solusi. Dia harus memikirkan metode lain. Linlong mengerutkan kening saat dia berpikir. Mari kita lihat apakah kekuatan rune pupet akan melemah setelah dilepaskan. Dengan pemikiran ini, Linlong segera merilis rune pupet. Meskipun Linlong tidak tahu apa hasilnya, dia hanya bisa melepaskannya sekarang. Setelah rune pupet dilepaskan, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Linlong karena dia menyadari bahwa kekuatan rune pupet tidak dibatasi. Tampaknya energi boneka rune berasal dari batu energi, pikir Linlong dalam hati. Karena kekuatan boneka rune tidak dibatasi, Linlong tidak lagi takut pada lima iblis yang mengejar di belakangnya. Dia segera melambat. Kelima iblis itu dengan cepat menyusul dan terkejut ketika mereka melihat Linlong benar-benar berhenti. Berpikir bahwa Linlong mempunyai beberapa trik di lengan bajunya, mereka tidak berani maju ke depan dan malah mengamatinya dengan cermat. Pengamatan ini secara alami menyebabkan mereka memusatkan perhatian mereka pada boneka rune di samping Linlong. Dan di sini aku bertanya-tanya trik apa yang dia miliki. Jadi itu hanya seseorang yang lebih lemah darimu. Begitu mereka yakin bahwa Linlong hanya memiliki boneka rahasia sebagai pembantunya, senyuman segera muncul di wajah beberapa iblis. Dengan konfirmasi ini, mereka secara bersamaan bergegas maju. Saat mereka bergerak, boneka rune pun mulai bergerak. Boneka rune memiliki kekuatan Raja Bela Diri ke atas. Kembali ke dunia lain, ia bisa dengan mudah menghadapi kaisar iblis. Bagaimana iblis-iblis ini bisa menandingi boneka rune? Oleh karena itu, kelima iblis itu segera dikirim terbang oleh telapak tangan boneka rune. Bagaimana ini mungkin? Adegan ini menyebabkan para iblis terkejut tanpa henti. Namun, Linlong tidak memberi mereka kesempatan sedikitpun. Dan, dia langsung memerintahkan boneka rune untuk membunuh empat iblis, hanya menyisakan satu iblis bernama Jin Yi yang hidup. Alasan mengapa dia membiarkan iblis ini hidup adalah karena dia ingin memahami dunia ini melalui iblis ini. Linlong segera bertanya pada Jin Yi, Katakan padaku, dunia macam apa ini? Faksi dan ahli apa yang ada di sana? Siapa iblis terkuat? 1182 Dunia tak berpenghuni ia, menarik. Senyum muncul di wajah Linlong, tapi ekspresinya segera menjadi gelap. Tetapi kamu salah. Kamu akan memberitahuku segalanya. Saat dia berbicara, Linlong melangkah ke sisi Jin Yi dan memasang beberapa segel di tubuh Jin Yi. Dia percaya bahwa Jin Yi akan segera memberitahunya apa yang ingin dia ketahui setelah segel dipasang padanya. Dengan sangat cepat, wajah Jin Yi berkerut kesakitan. Pada akhirnya, dia sangat kesakitan sehingga dia langsung mengungkapkan wujud aslinya. Dia adalah macan tutul seperti sebelumnya. Saat Linlong berpikir bahwa Jin Yi tidak tahan lagi, tanda hitam tiba-tiba muncul di tubuh Jin Yi. Saat tanda hitam ini muncul, tubuh Jin Yi mulai bergetar hebat. Tidak baik, Linlong tidak bisa tidak merasa khawatir. Namun, semuanya sudah terlambat. Jin Yi sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat yang sama, tanda pelacak terbang keluar dari tubuh Jin Yi. Ekspresi Linlong menjadi gelap. Dia ingin menggunakan teknik sebelumnya untuk menahan tanda rahasia penelusuran, tapi yang membuat ekspresinya berubah drastis adalah tanda rahasia itu jelas lebih kuat daripada yang pernah dia lihat sebelumnya. Metodenya tidak dapat sepenuhnya mencegat tanda rahasia itu, dan tanda rahasia itu masih berhasil melarikan diri. Untungnya, meskipun dia berhasil melarikan diri, itu hanya tanda penelusuran rune yang tidak lengkap, yang sedikit menghibur Linlong. Ini bukanlah tempat tinggal lama. Dia harus segera pergi. Dengan pemikiran ini, Linlong segera mencari lima setan. Namun, dia tidak memperoleh informasi berguna apapun dari mereka. Segera setelah itu, Linlong mengalihkan pandangannya ke arah boneka rahasia di sampingnya. Saat dia melakukannya, ekspresi Linlong berubah jelek sekali lagi. Dia telah menemukan bahwa jumlah energi yang dikonsumsi untuk menyerang runik pupet kali ini adalah jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisa dikatakan jika dia terus menggunakan runik pupet di dunia ini, dia tidak akan bisa menggunakannya berkali-kali. Sepertinya dia tidak akan bisa menggunakan boneka rahasia kecuali itu benar-benar diperlukan. Dengan pemikiran ini, Linlong hanya bisa menyimpan boneka rahasia. Setelah menyimpan boneka rahasia, Linlong segera meninggalkan tempat ini. Pada saat yang sama, di pegunungan tidak jauh dari sana, sekelompok iblis sedang mendiskusikan sesuatu ketika sebuah rune tiba-tiba muncul di depan mereka. Saat rune muncul, gambar dari lima ahli ras iblis yang mati muncul di depan mata para ahli ras iblis. Namun, mereka hanya mengetahui bahwa lima ahli ras iblis telah meninggal dan tidak lebih. Jin Yi dan empat lainnya tewas. Setelah tertegun beberapa saat, setan segera berteriak. Dia bukan satu-satunya. Setan-setan lainnya juga terkejut. Jelas sekali bahwa masalah ini telah membuat mereka sangat terkejut. Tapi, mengapa tanda penelusuran rahasia ini hanya memberi kita sedikit informasi? Setan mengerutkan kening dan berkata. Alasan apa lagi yang mungkin ada. Dia pasti bertemu seseorang yang bisa menghancurkan tanda rune pelacak. Namun, orang itu sepertinya kurang memiliki kemampuan atau hal lain. Tanda rune pelacak tidak sepenuhnya dihancurkan olehnya, kata seorang iblis parubaya. Orang ini jelas merupakan pemimpin iblis-iblis ini. Setelah mendengar kata-katanya, iblis lainnya mengangguk setuju. Kemudian, iblis memandangnya dan berkata, Tuan gagak emas, haruskah kita melaporkan berita ini kepada kaisar iblis? Tidak dibutuhkan. Pria parubaya itu langsung berkata. Itu bukan ide yang bagus, Tuan gagak emas. Sudah bertahun-tahun dan tidak pernah ada kematian ras iblis sebanyak ini di dunia tak berpenghuni. Jika kita tidak melaporkan berita ini, aku khawatir kita menang. Aku tidak bisa lepas dari kesalahan kaisar iblis, kata iblis lainnya. Jangan takut, semua akan baik-baik saja selama kita menangkap pelaku yang membunuh Jin Yi dan yang lainnya, kata Lord Golden Crow. Mendengar perkataannya, meskipun beberapa setan merasa itu bukan ide yang baik, mereka tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Bagaimanapun, kekuatan dan otoritas Lord Golden Crow ada di sana untuk dilihat semua orang. Tuan gagak emas, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Salah satu iblis bertanya. Tentu saja, kita harus menangkap orang itu, kata Lord Golden Crow. Tapi, Tuan gagak emas, bagaimana jika orang itu punya teman? Setan lain bertanya. Jangan takut, dari kematian Jin Yi dan empat orang lainnya, hanya ada satu orang, kata Lord Golden Crow. Tuan gagak emas sungguh luar biasa. Mendengar kata-kata Lord Golden Crow, iblis lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Perlu diketahui bahwa pemandangan itu baru saja terjadi dan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Mulai sekarang, bawalah bawahanmu untuk mencari orang itu di dunia tak berpenghuni. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia meninggalkan dunia tak berpenghuni. Jika dia meninggalkan dunia tak berpenghuni dan aku mencari tahu siapa yang salah, bahkan dunia tak berpenghuni kaisar iblis tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tuan gagak emas berkata dengan tegas. Setelah itu, dia memimpin beberapa anggota klan iblis menjauh dari tempat ini dan mulai mencari. Adapun anggota klan iblis lainnya, mereka juga mulai mencari dengan bawahan mereka. Mereka memiliki wilayah masing-masing yang menjadi tanggung jawab mereka, jadi tidak perlu membaginya. Tidak lama kemudian, Lord Golden Crow memimpin sekelompok iblis ke tempat Linlong membunuh Jin Yi dan empat iblis lainnya. Jika Linlong ada di sini, dia pasti akan sangat terkejut karena dia sudah membersihkan semua jejak. Siapa sangka pihak lain masih bisa menemukan tempat ini? Setelah melihat sekeliling, Lord Golden Crow berkata dengan cemberut, seharusnya ada di sini. Kalau begitu, Tuhan, tahukah Anda ke mana pihak lain pergi? Setan di belakangnya bertanya. Tuhan gagak emas tidak mengatakan apapun. Setelah mencari beberapa saat, dia mengejar ke arah tertentu. Adapun Linlong, setelah meninggalkan tempat itu, dia berlari ke arah tertentu dengan sekuat tenaga. Meskipun dia yakin dengan kemampuannya, dia masih memiliki perasaan tidak enak, yang membuatnya semakin berhati-hati. Alasan mengapa Linlong tidak menggunakan sayap mistiki saat berlari adalah karena sayap mistiki dibatasi. Tiba-tiba, terdengar suara lain di depan Linlong. Segera, macan tutul lain yang tampak persis sama seperti sebelumnya muncul di hadapannya. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah macan tutul ini bukan dari klan iblis. Saya ingin tahu apakah budidaya iblis saya juga akan dibatasi. Melihat macan tutul ini, pemikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benak Linlong. Meskipun kemungkinan untuk dibatasi sangat tinggi, dia harus mengujinya apapun yang terjadi. Segera, dia menggunakan budidaya iblisnya. Dia tidak hanya menggunakan budidaya iblisnya, tetapi dia juga menggunakan api setan merah. Senyuman muncul di wajah Linlong saat dia melihat api merah dan biru yang menyala di tubuhnya. Karena semua ini membuktikan satu hal, yaitu seni iblisnya sebenarnya tidak dibatasi. Namun, tidak peduli seberapa tidak terbatasnya budidaya iblisnya, dia tidak akan bisa menandingi ahli sejati dari klan iblis. Saat dia berpikir, macan tutul di depannya tiba-tiba menerkam. Energi iblis di tubuh Linlong segera berubah menjadi pedang iblis dan menebas macan tutul. Macan tutul itu hanya memiliki kekuatan marsial overload tingkat menengah, jadi bagaimana ia bisa menandingi Linlong. Itu langsung dipotong menjadi dua oleh pedang iblis Linlong. Setelah membunuh macan tutul, Linlong tidak bisa menahan cemberut karena dia menyadari jelas ada suara tidak jauh dari sana. Ketika dia mendengar suara itu, dia segera mundur dari tempat itu. Sebelum dia bisa mundur jauh, 12 setan muncul di tempat dia berada. Kerutan Linlong semakin dalam saat dia melihat ke arah anggota di Menrace. Meskipun 11 dari 12 anggota ras iblis hanya berada di alam marsial overload, pemimpin ras iblis jelas berada di alam raja bela diri. Tidak mudah bagi Linlong untuk menghadapinya dengan kemampuan iblisnya. Setan terkemuka dengan cepat berjalan ke sisi macan tutul. Setelah memeriksanya dengan cermat beberapa saat, iblis itu mengerutkan kening. Macan tutul ini terluka oleh budidaya setan. Ia terluka oleh budidaya setan. Mungkinkah orang-orang dari sekte iblis? Mendengar kata-katanya, anggota di Menrace lainnya segera berjalan mendekat dengan ekspresi heran di wajah mereka. Kemungkinannya sangat tinggi, kata iblis terkemuka. Namun, mengapa orang-orang dari sekte iblis berani memasuki dunia tak berpenghuni ini? Salah satu iblis bertanya dengan ragu. Mungkinkah seseorang yang datang dari dunia lain dan memiliki seni iblis? Salah satu ras iblis berspekulasi. Kemungkinannya tidak tinggi. Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang datang ke sini mengetahui budidaya iblis. Iblis terkemuka menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata, Baiklah, saya akan menjaga tempat ini untuk sementara waktu. Beberapa dari kalian pergi dan temukan Tuan Gagak Emas dan beritahu dia tentang masalah ini. Minta dia untuk segera datang ke sini. Ya, beberapa setan yang dia tunjuk segera berbalik dan pergi. Tuan Gagak Emas ini jelas lebih kuat dari iblis ini. Aku harus pergi dulu. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, Linlong dengan cepat berbalik dan pergi. Terlepas dari apa yang dilihatnya, dia juga belajar dari perkataan iblis-iblis ini bahwa ada manusia di dunia ini yang mengetahui budidaya iblis. Terlebih lagi, mereka bisa membuat iblis-iblis ini merasa takut. Siapa? Pada saat inilah pemimpin itu tiba-tiba mendengus dingin dan bergegas menuju ke arah Linlong. Linlong terkejut karena pihak lain benar-benar mengetahui keberadaannya. Saat dia hendak mengaktifkan budidaya iblisnya untuk menghadapi pihak lain, pihak lain mengejar ke arah lain. Segera, raungan marah sang pemimpin datang dari arah itu. Aku bertanya-tanya apa itu? Jadi itu hanya seekor rubah. Linlong, yang menghela nafas lega, secara alami meninggalkan tempat ini. Tidak lama setelah Linlong pergi, Lord Golden Crow datang ke tempat ini. Tuan Gagak Emas, saat melihat Lord Golden Crow, iblis yang menjaga tempat ini segera memberi hormat. Saya dengar Anda menemukan seseorang yang menggunakan budidaya setan di sini. Ekspresi Tuan Gagak Emas tenggelam. Iya, setan terkemuka segera membawa Lord Golden Crow ke mayat macan tutul. Setelah memeriksa mayat macan tutul, ekspresi Lord Golden Crow berubah. Itu benar-benar budidaya setan. Tuan Gagak Emas, apakah orang yang membunuh Jin Yi dan yang lainnya? Setan itu buru-buru bertanya. Saya tidak tahu, Jin Yi dan yang lainnya tidak terluka oleh budidaya iblis. Tuan Gagak Emas menggelengkan kepalanya. Mungkinkah ada orang lain? Mendengar kata-kata Lord Golden Crow, ekspresi iblis itu berubah. Itu mungkin masalahnya. Terlebih lagi, ada kemungkinan besar pihak lain bersekongkol karena aku baru saja tiba di tempat di mana Jin Yi dan yang lainnya dibunuh. Setelah mencari beberapa saat, aku mengejar mereka ke arah di mana kamu menemukan macan tutul itu, kata Lord Golden Crow. Setelah jeda, dia menambahkan, jangan khawatir. Pihak lain jelas-jelas melarikan diri. Dengan kata lain, mereka bukan tandingan kita. Terlebih lagi, kalau dilihat dari situasi di tempat kejadian, paling banyak ada dua orang di antara mereka. Titik, selama kita menemukannya, kita bisa menjatuhkannya. Mendengar kata-kata Lord Golden Crow, wajah iblis itu berseri-seri karena gembira. Setelah berbicara, Lord Golden Crow dengan cermat memeriksa pemandangan itu lagi. Setelah beberapa saat, dia memilih arah dan mengejar mereka. Dia sekarang sangat percaya diri. 1183 Seiring berjalannya waktu, ekspresi Lin Long menjadi semakin tidak menyenangkan, saat dia menyadari bahwa sepertinya semakin banyak iblis yang mengejarnya. Sepertinya pihak lain memiliki seseorang dengan kehendak ilahi yang kuat dan kemampuan pelacakan yang luar biasa, pikir Lin Long dalam hati. Di masa lalu, Lin Long dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatan kehendak ilahi untuk menghilangkan pelacakan seperti itu, tetapi sekarang kehendak ilahi miliknya dibatasi, dia tidak dapat menggunakan kemampuan ini sama sekali. Ini bukanlah cara yang tepat. Cepat atau lambat, dia akan ditangkap oleh iblis dan dikepung. Dengan pemikiran ini, mata Lin Long berbinar ketika dia melihat tumpukan puing yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia memikirkan rencana untuk menghadapi iblis di belakangnya. Lin Long segera bergegas ke tumpukan puing tanpa ragu-ragu. Begitu dia memasuki tumpukan puing, Lin Long mulai membuat runik magic array yang ilusi. Menyiapkan runik magic array yang ilusi memerlukan beberapa bahan yang sangat khusus. Lin Long tidak memiliki banyak bahan seperti itu, jadi dia tidak bisa membuat banyak array sihir rahasia yang ilusi. Oleh karena itu, hal ini tidak terlalu efektif di wilayah yang luas. Namun, berbeda dengan tumpukan puing ini. Lingkungan di sini rumit, dan kerumitan seperti itu memungkinkan runik magic array ilusi yang bisa diatur menjadi efektif. Lin Long tidak berani menjamin sejauh mana efektifitasnya, tetapi karena tidak ada cara lain, dia hanya bisa menggunakan metode ini. Sebelum dia selesai menyiapkan runik magic array yang ilusi, Lin Long dapat mendengar bahwa iblis telah mengepung tumpukan puing. Dari suaranya saja, setidaknya ada tiga hingga empat ratus setan. Tuan gagak emas, apakah kedua orang itu ada di tumpukan puing ini? Setan di luar bertanya. Ya, mereka ada di tumpukan puing ini. Sebelumnya, Lord Golden Crow curiga dia mengikuti orang yang salah. Namun, setelah sampai di tumpukan puing, ia langsung mengkonfirmasi tebakannya sebelumnya melalui beberapa informasi. Kalau begitu, Tuan gagak emas, ayo segera kita bunuh di tumpukan puing ini. Setan segera berseru. Jangan khawatir, izinkan saya melihat lebih dekat, kata Lord Golden Crow. Dengan itu, dia mulai perlahan mendekati tumpukan puing di depannya. Lin Long, yang berada di dalam, kebetulan mendengar kata-kata ini. Mengikuti suara itu, dia melihat Lord Golden Crow. Iblis ini seharusnya menjadi pemimpin iblis di sini, pikir Lin Long dalam hati. Alasan mengapa dia membuat penilaian seperti itu adalah karena dia adalah iblis paling kuat yang pernah dia temui selama periode waktu ini. Lin Long khawatir Yefutian akan bisa mengetahui bahwa ada lingkaran sihir Rise ilusi di tumpukan puing. Jika demikian, pihak lain tidak akan memasuki tumpukan puing dan malah mengelilinginya dari luar. Kalau begitu, akan sangat sulit baginya untuk keluar. Jika pihak lain meminta lebih banyak ahli, satu-satunya kemungkinan adalah dia akan terjebak di dalam dan mati. Namun, dia menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa pihak lain sepertinya tidak menyadari keberadaan lingkaran rahasia ilusi. Setelah mengamati beberapa saat, Lord Golden Crow mundur dan berkata kepada iblis di luar, tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai semua orang datang sebelum masuk. Sebelum pihak lain masuk, Lin Long buru-buru menyiapkan sisa susunan rahasia ilusi. Saat dia selesai menyiapkan semua susunan rahasia ilusi, dia mendengar iblis bergegas masuk. Hah, aneh. Aku baru saja di sini. Kenapa aku masih kembali ke sini setelah berjalan sekian lama? Itu tidak benar. Saya dengan jelas melihat batu besar di sini. Mengapa saya jatuh ke dalam lubang lumpur? Apa kamu tidak punya mata? Kenapa kamu menginjakku? Bagaimana aku menginjakmu? Bukankah aku baru saja menginjak batu? Segera, suara setan yang tertekan terdengar dari tumpukan puing. Beberapa setan bahkan hampir mulai berkelahi. Kita mungkin memasuki ilusi. Semuanya, hati-hati. Lord Golden Crow menyadari sesuatu dan buru-buru berteriak. Memahami hal ini, iblis yang hendak menyerang dengan cepat menjadi tenang. Setan-setan lain juga melakukan hal yang sama. Namun, mereka menyadari bahwa mereka masih berlarian seperti lalat tanpa kepala. Linlong secara alami mengungkapkan senyuman ketika dia melihat itu. Pada saat ini, Linlong secara alami pergi dengan tergesa-gesa karena susunan rahasia ilusi hanya bisa menjebak iblis. Dia tidak bisa menyerang mereka secara langsung. Segera, dia diam-diam keluar dari tumpukan puing. Pihak lain jelas telah meninggalkan beberapa orang di luar tumpukan puing. Oleh karena itu, ketika Linlong keluar dari tumpukan puing, beberapa setan segera mengelilinginya. Berat, kaulah yang melakukan ini, kan? Mereka langsung berteriak saat melihat Linlong. Linlong langsung menggunakan teknik iblisnya. Aura iblis segera berubah menjadi pedang iblis dan menyerang iblis. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, para iblis dengan cepat merangsangki mendalam mereka untuk menghadapi Linlong. Namun, kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan Linlong. Oleh karena itu, mereka bukan tandingan Linlong dan langsung ditebas sampai mati oleh pedang iblis. Setelah membunuh iblis dengan satu serangan, Linlong bergegas maju. Alasannya adalah karena dia menyadari bahwa jelas ada ahli di dekatnya. Memang benar, begitu dia bergegas keluar, dia menyadari bahwa ada seorang ahli dari ras iblis yang mengikutinya dari dekat. Pihak lain jelas berada di alam Raja Beladiri. Iblis dan manusia saling mengejar selama beberapa waktu sebelum Linlong tiba-tiba berhenti. Alasan mengapa Linlong berhenti adalah karena dia menyadari bahwa selain ahli dari ras iblis, tidak ada iblis lain yang mengejarnya. Terlebih lagi, iblis ini tampaknya berada di tahap awal alam Raja Beladiri. Dia seharusnya bisa menggunakan teknik iblisnya untuk menjatuhkannya. Melihat Linlong telah berhenti dan tidak bisa merasakan kekuatan kuat apapun dari Linlong, ahli dari ras iblis segera menghela nafas lega. Bocah, cepat menyerah, teriak ahli dari ras iblis. Itu tidak mungkin, kata Linlong sambil tersenyum acuh tak acuh. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa membiarkanmu merasakan kekuatanku. Pakar dari ras iblis dengan dingin mendengus dan langsung mici yang mendalam di tubuhnya. Tampaknya merasa bahwa Linlong tidak mudah untuk dihadapi, ahli dari ras iblis secara langsung merangsang api spiritual di tubuhnya. Itu adalah api spiritual yang sangat biasa dengan nyala api kuning pucat. Jika dalam keadaan normal, Linlong tentu saja tidak akan mempedulikannya. Namun, dalam situasi di mana ada kesenjangan besar di antara mereka, Linlong tentu saja harus berhati-hati. Pada saat itu, Linlong secara langsung menggunakan kekuatan terkuat dari teknik iblisnya. Pada saat berikutnya, pedang iblisnya membawa cahaya hitam aneh dan api biru dan merah saat menyerang lawan. Bang! Bang! Kekuatan tumbukan tersebut menghasilkan ledakan yang keras. Setelah itu, ahli dari ras iblis langsung terjatuh. Di sisi lain, Linlong hanya mundur beberapa langkah. Bagaimana ini mungkin? Situasi ini membuat ahli dari ras iblis tanpa sadar berseru. 1184 Pedang iblis Linlong secara alami terangkat untuk menghadapi serangan itu. Kali ini, setelah ledakan, meskipun Linlong tersandung ke belakang, situasi lawannya bahkan lebih buruk daripada dirinya. Dia langsung terlempar, menghancurkan batu besar di belakangnya menjadi debu. Namun, lawannya adalah iblis, dan tubuhnya secara alami lebih kuat. Karena itu, dia segera berdiri dan sepertinya tidak terluka. Nak, aku benar-benar tidak menyangka api spiritualmu begitu kuat. Kamu jauh lebih lemah dariku, tapi kamu sebenarnya bisa lebih unggul. Setelah berdiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Lalu, nadanya berubah. Namun, bagaimanapun juga, kamu bukan tandinganku, karena kami para iblis secara alami lebih kuat dari kalian manusia. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengungkapkan wujud aslinya. Wujud asli iblis ini adalah Trenggiling. Begitu dia menunjukkan wujud aslinya, iblis itu sekali lagi menyalakan api spiritualnya. Dalam sekejap, api kuning pucat menutupi seluruh tubuhnya. Namun, yang berbeda dari sebelumnya adalah tubuhnya jelas lebih kuat. Nak, pergilah ke neraka. Saat dia mengatakan itu, iblis itu langsung menyerang Linlong. Linlong segera mengubah aura iblisnya menjadi pedang iblis dan menebas lawannya. Setelah ledakan keras, Linlong terlempar. Di sisi lain, anggota di menerace hanya didorong mundur tujuh atau delapan langkah. Jelas sekali bahwa iblis lebih unggul. Berat, apakah kamu melihat itu? Inilah kekuatan ras iblis kita. Setan itu tidak bisa menahan tawa bangga. Sambil tersenyum, dia langsung menyerang Linlong. Apa yang tidak dia duga adalah kali ini, aura iblis Linlong bahkan tidak menargetkan kekuatan telapak tangannya. Sebaliknya, itu langsung mengenai dadanya. Namun konsekuensinya adalah tubuh Linlong tidak berdaya sehingga memungkinkan serangan iblis langsung mengenai tubuhnya. Apakah bocah ini ingin mati? Melihat Linlong menggunakan metode saling menghancurkan seperti itu, iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika dia menghindar, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjatuhkan bocah ini. Akan lebih baik bertarung dengannya sampai keduanya terluka. Dengan kekuatan tubuhnya, dia tidak akan mati apapun yang terjadi. Adapun dia, kemungkinan besar dia sudah mati sekarang. Untuk sesaat, pikiran ini terlintas di benak iblis. Itu juga karena dia, yang awalnya ingin menghindar, memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, dia membiarkan sebagian kekuatan pedang iblis Linlong menyerang tubuhnya. Adapun serangannya diarahkan ke tubuh Linlong. Bang-bang! Dengan dua suara teredam ini, dua bayangan terlempar. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, tidak mungkin ras iblis mampu menahan serangan seperti itu. Tentu saja, ini sudah sesuai ekspektasinya. Yang ingin dia lawan adalah siapa yang tubuhnya lebih kuat. Saat dia bergoyang, dia berdiri. Saat dia hendak menjatuhkan lawannya sekaligus, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Itu karena manusia itu sudah berdiri tidak jauh darinya. Terlebih lagi, kondisi orang itu jelas jauh lebih baik daripada kondisinya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu hanya terluka ringan? Iblis itu berteriak sekali lagi. Itu karena tubuh manusia juga bisa menjadi tangguh. Linlong menjawab dengan senyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyerang lawannya. Anggota di Menrace buru-buru menggunakan energinya untuk membela diri. Namun, bagaimana dia bisa memblokir serangan Linlong ketika dia terluka parah? Dia langsung terbelah menjadi dua bagian oleh pedang iblis Linlong. Segera setelah iblis itu terbunuh, tanda pelacak muncul di tubuhnya. Linlong buru-buru mencoba yang terbaik untuk menghadapinya. Sayangnya, dia masih belum bisa sepenuhnya menghancurkan tanda rune pelacak. Untungnya, arah rune pelacak sepertinya mengarah ke iblis yang terperangkap di belakangnya. Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Ini karena iblis tidak akan bisa melarikan diri secepat itu dalam waktu singkat. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan obat penyembuh kelas atas dan mengkonsumsinya. Dia juga menderita beberapa luka dalam perjuangan hidup dan mati itu. Pada saat ini, dia paling takut kalau iblis kuat lainnya akan datang. Untungnya, lingkungan sekitar sepi. Bahkan setelah Linlong memulihkan sebagian kekuatannya, tidak ada setan yang datang. Setelah memulihkan lebih dari setengah kekuatannya, Linlong berdiri dan mencari iblis di depannya sebelum melanjutkan ke depan. Dia masih belum menemukan sesuatu yang berguna pada iblis itu. Setelah berlari selama satu jam, Linlong melihat tembok batu tinggi di depannya. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan ada tanda kayu yang ditulis dengan karakter setan di suatu tempat di dinding batu. Di atasnya tertulis kata-kata, dilarang memasuki alam tak bertuan. Tampaknya setelah keluar dari tembok batu ini, dia akan keluar dari alam tak bertuan. Linlong berpikir dalam hati. Dengan spekulasi ini, dia secara alami menghela nafas lega. Meski sepertinya tidak ada orang di sekitar tembok batu, Linlong tetap berjalan maju dengan hati-hati. Benar saja, ketika dia tidak jauh dari tembok batu, dia mendengar suara dua setan datang dari balik dinding batu. Kak, apa gunanya berjaga di sini setiap hari? Salah satu iblis berkata, siapa yang peduli apakah itu berguna atau tidak? Kita harus mematuhi perintah Tuhan. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu kapan kamu akan mati. Kata iblis lainnya. Hanya saja kita sudah menjaga lebih dari seratus hari, dan tidak ada bayangan. Setan pertama sepertinya mengalami depresi. Untungnya tidak ada bayangan. Jika seseorang keluar dari dalam, itu bukan sesuatu yang bisa kita atasi. Kata iblis lainnya. Itu benar. Setan pertama mau tidak mau setuju. Setelah mendengarkan beberapa saat, Linlong tidak mendengar informasi berguna apapun. Dia hanya mendengar bahwa di depannya sepertinya ada kota iblis bernama kota King Ning. Melihat bahwa dia tidak dapat mendengar informasi apapun, Linlong tidak tinggal di sana lebih lama lagi. Sebaliknya, dia melompati tembok sementara kedua iblis itu tidak memperhatikan. Alasan mengapa Linlong tidak berurusan dengan dua anggota klan Yao adalah karena mereka mungkin juga memiliki tanda penelusuran rahasia yang sama pada mereka. Jika dia membunuh dua anggota klan Yao, dia mungkin secara tidak sengaja memperingatkan mereka. Oleh karena itu, Linlong menyerah untuk berurusan dengan dua anggota klan Yao, yang jelas-jelas lebih lemah, dan memilih untuk pergi. Setelah meninggalkan tembok batu dan berlari sebentar, Linlong benar-benar melihat sebuah kota. Yang mengejutkan Linlong adalah kota itu tidak memiliki tembok tinggi yang mengelilinginya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa melihat penjaga iblis di mana-mana. Selain itu, Linlong juga melihat banyak manusia. Namun, tidak satupun dari manusia ini yang merupakan pejuang. Mereka tidak memiliki kisur gawi sama sekali. Pakaian mereka compang kemping, baik pria maupun wanita pun seperti itu. Apalagi mereka tidak memiliki status apapun. Para penjaga iblis dapat dengan santai mencambuk mereka, tetapi mereka tidak berani mengeluh sama sekali. Tampaknya manusia-manusia ini hidup lebih menderita daripada manusia di alam kehancuran. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sekarang tentu saja bukan waktunya untuk mempedulikan hal-hal ini. Dia harus memahami dunia ini terlebih dahulu. Menurut Linlong, yang terpenting adalah menemukan lelaki tua yang telah memberikan pedang iblis kepada ahlinya. Ini karena dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa lelaki tua itu adalah kunci untuk menemukan dan menangani ahli klan iblis. Setelah memikirkannya, Linlong menyelinap ke kota ketika para penjaga iblis tidak memperhatikan. Meskipun kekuatan spiritual dan kekuatannya terbatas, para penjaga iblis yang lemah ini tidak mungkin menemukannya. Setelah memasuki kota, ekspresinya menjadi lebih buruk. Ini karena orang yang melakukan bisnis di dalam semuanya adalah iblis. Tak seorang pun dari klan manusia melakukan sesuatu yang baik. Untungnya, dia menggunakan catatan dantian untuk menyembunyikan auranya dan membiarkan pangeran ketiga melepaskan aura klan iblis. Kalau tidak, dia pasti akan ditemukan oleh iblis di dalam. Linlong awalnya ingin menargetkan iblis di dalam. Namun, dia tidak bisa menangani tanda penelusuran rune semacam itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa berpikir untuk bertanya kepada manusia. Dia tidak punya kesempatan pada siang hari. Di malam hari, saat manusia sudah bebas beristirahat, Linlong akhirnya menemukan kesempatan untuk mendekati seorang lelaki tua. Linlong memilih lelaki tua ini karena dia terlihat lebih bergengsi. Manusia lain sepertinya mendengarkannya. Ketika dia melihat Linlong tiba-tiba muncul di hadapannya, lelaki tua itu sangat ketakutan hingga dia hampir berlutut. Agar tidak menarik perhatian orang lain, Linlong langsung meraih lengannya, mencegahnya berlutut. Pelankan suaramu, kata Linlong lembut. Ada nada peringatan dalam nada bicaranya. Orang tua itu mengira Linlong berasal dari klan iblis, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara rendah, bolehkah saya tahu ada apa, tuanku? Tidak banyak. Aku hanya ingin tahu ahli apa saja yang ada di dunia ini. Siapa iblis terkuat di Clearpeace City? Linlong langsung bertanya. Kamu bukan. Orang tua itu mau tidak mau akan sedikit terkejut dengan kata-kata Linlong. Jawab saja aku. Jangan tanya apapun lagi, kata Linlong dingin. Yang terkuat di Clearpeace City adalah kaisar iblis, Hei Wu. Di bawahnya ada para tetua, tapi aku tidak tahu secara spesifik. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Linlong mengerutkan kening, lalu bertanya lagi, Oh, seberapa kuat Hei Wu. Saya juga tidak tahu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu tidak tahu? Linlong mau tidak mau bertanya. Tuanku, saya hanyalah manusia kecil. Bagaimana saya bisa tahu begitu banyak? Kata lelaki tua itu tanpa daya. Selain kaisar iblis di Clearpeace City, apakah ada kaisar iblis lainnya? Seberapa kuat mereka? Linlong bertanya lagi. Selain Clearpeace City, ada dua kaisar iblis hebat di kota bulan kuno dan kota kelelawar. Mengenai seberapa kuat mereka, aku masih belum tahu. Kata orang tua itu. Begitukah? Lalu apakah kamu tahu tentang sekte iblis? Linlong bertanya lagi. Sekte setan. Mendengar kata-kata Linlong, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun keterkejutan. Itu benar, sekte iblis. Linlong mengangguk. Sekte iblis. Orang tua itu tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, ekspresi tegas muncul di wajahnya. Linlong merasa ada yang tidak beres. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, tangan kanan lelaki tua itu tiba-tiba terbakar. 1185. Linlong buru-buru mencoba meraih rune itu. Pada saat yang sama, api iblis berwarna merah dan biru muncul di tangannya. Namun, ekspresinya berubah drastis ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat meraih rune itu. Pada saat berikutnya, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk ketika rune itu benar-benar masuk ke dalam tubuhnya dengan suara wuse. Yang paling mengejutkannya adalah rune itu menghilang tanpa jejak setelah memasuki tubuhnya. Dia sama sekali tidak punya cara untuk mendeteksi di mana benda itu berada. Berengsek. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Dia dengan santai menamparkan orang tua itu dengan telapak tangannya. Tetua itu sudah ketakutan setelah telapak tangannya tiba-tiba terbakar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap tamparan Linlong dan langsung terlempar karena tamparan Linlong. Dia menabrak dinding di sampingnya dengan keras. Benih api. Itu benih api. Penatua Liu telah mengaktifkan benih api. Pada saat ini, orang-orang di samping berteriak ngeri dan tanpa sadar mereka semua mundur. Pada saat yang sama, Linlong juga melihat iblis berpatroli di sekitar manusia bergegas ke arahnya. Ekspresi Linlong menjadi gelap. Sosoknya bersinar dan dia menghilang di tempat. Apa yang telah terjadi? Setan-setan itu segera tiba di tempat Linlong berada dan meneriaki manusia. Penatua Liu telah mengaktifkan benih api. Tuhan itu berlari ke arah itu. Manusia-manusia ini semua menunjuk ke arah di mana sosok Linlong sepertinya menghilang dan berteriak. Benih api. Dia benar-benar mengaktifkan benih api. Cepat, cepat, laporkan ini pada tetua Hei Yu. Setan-setan yang menyerbu semuanya meneriakkan hal yang sama. Selanjutnya, beberapa dari mereka mengejar ke arah di mana Linlong baru saja menghilang, sementara yang lain berlari ke arah lain. Di ruangan gelap, seorang tetua yang sepertinya sedang memikirkan sesuatu dengan kepala menunduk tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pasalnya, tiga lilin di atas kepalanya tiba-tiba padam dan menyala. Pada akhirnya, mereka tiba-tiba membentuk rune tertentu dan menghilang sepenuhnya. Cek-cek, sepertinya seseorang telah memasuki kota perdamaian jelas kita. Senyuman aneh muncul di wajah orang tua itu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itulah suara cemas datang dari luar ruangan gelap. Elder Hei Yu, ini buruk. Seseorang di kota telah mengaktifkan benih api. Jelas sekali bahwa tetua ini adalah tetua Hei Yu yang baru saja disebutkan oleh iblis. Oke, aku mengerti. Penatua Hei Yu menganggupkan kepalanya sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, kalian semua harus fokus menangkap orang itu. Apapun yang terjadi, kalian harus menangkapnya. Ya, iblis di luar merespons dan segera pergi. Setelah itu, Penatua Hei Yu berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah berapa tahun sejak seseorang berani membuat masalah di Clearpeace City. Saya pikir orang tua ini tidak punya tempat untuk menggunakan keahliannya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melantunkan istilah Rune. Kemudian, sebuah susunan rahasia tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Pada saat ini, di sudut tertentu kota King Ning, sesosok tubuh sedang bersandar di dinding di sampingnya. Dia tampak acu-ta'acu terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, namun nyatanya, tidak ada yang bisa lepas dari kehendak spiritualnya. Orang ini adalah Lin Long. Pada saat ini, ekspresinya masih sangat jelek, karena dia menemukan bahwa dia masih tidak bisa mengeluarkan Rune yang telah memasuki tubuhnya. Yang terpenting, dia tidak tahu Rune apa itu. Dia juga bertanya pada Pangeran Ketiga dan Yin Yi, tapi tak satu pun dari mereka yang tahu. Untungnya, Rune ini hanya bersembunyi di dalam tubuhnya dan sepertinya tidak memberikan efek negatif apapun padanya. Ini bukanlah tempat tinggal lama. Lin Long membuat keputusan di dalam hatinya. Saat dia berbicara, dia langsung berjalan ke depan. Selama dia bisa melewati tempat ini, dia akan bisa meninggalkan Clearpeace City. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah sepertinya hanya ada tiga iblis lemah yang menjaga di depannya. Namun, saat dia hendak bergegas, beberapa sosok muncul di depannya dengan suara swash. Mereka semua adalah ahli klan iblis di puncak alam Marsial Overlord. Orang itu seharusnya ada di dekat sini. Semuanya, hati-hati. Saat mereka mendarat, salah satu iblis, yang jelas merupakan pemimpin iblis, berteriak. Ya, setan-setan lainnya menjawab serempak. Lin Long saat ini yakin bahwa dia bisa menghadapi iblis-iblis ini. Namun, dia tidak punya cara untuk menghadapinya dalam waktu singkat. Dengan kata lain, dia pasti akan menarik perhatian iblis lainnya. Ketika itu terjadi, dia tidak akan bisa pergi sama sekali. Tak berdaya, Lin Long hanya bisa berbalik dan pergi. Yang membuatnya lega, beberapa iblis itu sepertinya tahu bahwa dia ada di dekatnya dan tidak mengunci posisinya. Setelah meninggalkan tempat ini, Lin Long berlari ke arah lain. Sepanjang jalan, dia sangat berhati-hati karena ada setan yang berjalan berkeliling dan mencarinya. Untungnya, dia tidak ditemukan oleh iblis di sepanjang jalan. Namun, ketika Lin Long tiba di sisi lain, wajahnya berubah menjadi jelek lagi. Itu karena ada beberapa anggota klan mengerikan di depannya. Kali ini, bahkan ada anggota klan Monstrous Realm Martial King. Lin Long hanya bisa berbalik dan berlari ke arah lain. Namun, dia kembali mengernyit saat mencapai arah lain karena masih ada ahli dari ras iblis yang menjaga tempat ini. Apa yang dia tidak mengerti adalah ketika dia mendekat, setan-setan itu menjadi gugup, seolah-olah mereka tahu bahwa dia akan datang. Mungkinkah itu karena Rune yang baru saja masuk ke tubuhku? Lin Long mau tidak mau berpikir begitu. Pangeran ketiga, Yin Yi, apakah kamu tahu tentang Rune seperti itu? Setelah menemukan tempat, Lin Long mengeluarkan Blood Sobing Diamond dan bertanya. Setelah merenung sejenak, Pangeran ketiga berkata, Tuan, saya belum pernah melihat Rune seperti itu. Namun, saya rasa Rune tersebut memiliki fungsi pelacakan. Selain itu, saya tidak tahu apa fungsi lain yang dimilikinya. Pikiranku mirip dengan Pangeran ketiga, kata Yin Yi. Lin Long juga memiliki tebakan yang sama di dalam hatinya. Oleh karena itu, saran Pangeran ketiga dan Yin Yi sama saja dengan tidak mengatakan apapun. Tuan, Anda saat ini berada di kota pihak lain, yang berarti Anda berada dalam jangkauan susunan rahasia pertahanan mereka. Di area seperti itu, bahkan lebih sulit untuk menangani Rune seperti itu. Oleh karena itu, Anda harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, kata Pangeran ketiga. Saya memang ingin pergi, tetapi itu tidak mungkin. Setan-setan ini telah menjaga kota ini seperti ember besi. Lin Long tanpa daya mengulurkan tangannya. Itu tidak baik. Yin Yi dan Pangeran ketiga saling memandang dengan cemas. Mengetahui bahwa mereka berdua tidak dapat memberikan saran yang bagus, Lin Long menyimpan Blood Sobing Diamond. Tidak apa-apa jika iblis-iblis ini hanya menjaga sekeliling kota. Namun, dia khawatir jika mereka dapat menemukannya di manapun di kota, itu akan merepotkan. Saat dia berpikir, beberapa setan tiba-tiba muncul di hadapannya. Salah satu dari mereka tampaknya ahli dalam tahap akhir Rilem Martial Overlord. Saat Lin Long hendak pergi, iblis itu tiba-tiba berkata, Eh, sepertinya orang itu menuju ke arah sana. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Lin Long. Ayo pergi dan lihat. Dalam sekejap, beberapa setan segera berjalan ke arah Lin Long. Lin Long tidak bisa menahan alisnya. Jelas ada beberapa iblis yang lebih kuat di arah lain. Jika dia melarikan diri, dia akan dengan mudah dikepung oleh mereka. Dengan kata lain, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyingkirkan iblis-iblis ini. Dimungkinkan untuk menyingkirkan iblis-iblis ini, tetapi itu pasti akan menarik perhatian iblis-iblis lain. Namun, Lin Long tidak punya ide lain saat ini. Dia hanya bisa menyingkirkan beberapa setan ini. Ketika iblis mendekat, Lin Long langsung mengaktifkan teknik iblis dan api iblis merahnya. Dalam sekejap, aura iblis berubah menjadi pedang iblis yang menebas iblis. Setelah serangkaian suara, iblis yang lebih lemah langsung terbelah menjadi dua oleh pedang iblis. Iblis yang lebih kuat kebetulan berada di belakang, jadi tebasan ini hanya menyebabkan dia terluka serius. Itu adalah ahli dari sekte iblis. Setan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat dia berbicara, dia ingin melarikan diri. Namun, Lin Long tidak memberinya kesempatan. Dia langsung bergegas ke depan dan menghabisinya. Begitu dia membunuh iblis itu, Lin Long mendengar keributan di sekitarnya. Jelas sekali, iblis-iblis lain telah mendengar suara pertempuran dan bergegas ke arahnya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk meninggalkan Clear Peace City. Mata Lin Long berbinar, sosoknya bergerak dan tiba-tiba dia berlari ke arah tertentu. Dia menghela nafas lega. Meskipun dia bertemu banyak setan di sepanjang jalan, mereka tidak memperhatikannya. Namun, ketika dia sampai di tujuannya, wajah Lin Long menjadi gelap. Ini karena para iblis masih tidak bergerak, menjaga posisi mereka dengan ketat. Lin Long secara alami tidak mau menyerah. Namun, bahkan setelah mengubah arah sebanyak dua kali, situasinya tetap sama. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Jelas sekali bahwa iblis memiliki pembagian kerja yang jelas dan tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Setelah beberapa saat, beberapa setan lagi menghalangi di depannya. Untungnya, mereka tidak terlalu kuat. Lin Long menghabisinya dengan satu gerakan. Namun, seiring berjalannya waktu, wajah Lin Long semakin gelap karena dia menyadari bahwa sepertinya semakin banyak ahli yang mengejarnya. Yang terpenting, begitu iblis-iblis ini mendekatinya, mereka akan dapat merasakan kehadirannya dengan mudah. Kalau terus begini, aku khawatir aku akan segera dikepung oleh mereka. Lin Long berpikir dalam hati. Saat dia berpikir, setan tiba-tiba muncul di depannya. Begitu dia muncul, iblis itu menyerangnya dengan telapak tangan. Ketika pihak lain menunjukkan kekuatannya, hati Lin Long tenggelam. Ini karena pihak lain adalah ahli Marsial King. Pada saat ini, meskipun jelas ada iblis yang kuat di sekitarnya, Lin Long hanya bisa menguatkan dirinya dan mengaktifkan teknik iblisnya untuk melawan pihak lain. 1186. Bam! Kekuatan tumbukan tersebut menghasilkan ledakan yang keras. Lin Long dan lawannya mau tidak mau mundur. Sepertinya mereka berimbang. Cek-cek, kamu hanya seorang Marsial Overlord dari sekte iblis, tapi kamu berhasil melawanku hingga seri. Sungguh mengejutkan. Namun, tidak peduli seberapa kuat api spiritualmu, kamu tetap bukan tandingan klan iblis kota Kinging, kata pihak lain sambil terkekeh. Saat dia berbicara, dia mengirim serangan telapak tangan lagi ke arah Lin Long. Pihak lain tenang dan tenang, tapi Lin Long terbakar kecemasan. Setelah suara pertempuran, anggota klan iblis di sekitarnya jelas-jelas bergegas ke arah mereka. Jika dia tidak bisa menyingkirkan Marsial Overlord ini secepat mungkin, dia akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, Lin Long hanya bisa mengaktifkan keterampilan iblisnya lagi. Pedang iblis yang dibentuk oleh energi iblis menebas lawannya sekali lagi. Namun, hasilnya tetap imbang. Lin Long sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya. Namun, pada saat itu, seorang wanita tiba-tiba keluar dari samping mereka berdua. Lin Long langsung tahu bahwa wanita ini juga berasal dari klan iblis. Selain itu, kekuatannya juga telah mencapai rilem Marsial King. Melihat bahwa itu adalah anggota klan iblis kuat lainnya, hati Lin Long tenggelam ke dasar. Saat wanita itu muncul, dia segera berbicara kepada anggota klan iblis. Tunggu. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, anggota klan iblis lainnya berhenti dan bertanya dengan tatapan bingung, King Yi, kenapa kamu ada di sini? Kaisar iblis mengirimku untuk menangkap orang ini. Kamu bisa mundur sekarang, kata King Yi. Kaisar iblis, anggota klan iblis bingung. Ini adalah token kaisar iblis. King Yi melemparkan benda hijau mengkilat. Setan di sisi lain tanpa sadar mengambilnya dan melihat benda itu. Pada saat inilah King Yi tiba-tiba bergerak. Pedang rahasia tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke arah ahli ras iblis. Pedang itu sangat cepat. Bahkan jika anggota ras iblis berhasil bereaksi tepat waktu, tubuhnya masih tertusuk pedang. King Yi, kamu kata anggota klan iblis dengan tidak percaya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia pingsan. Pada saat ini, tanda penelusuran di tubuhnya tiba-tiba muncul. Namun, dengan jabat tangan King Yi, tanda penelusuran menghilang tanpa jejak. Cepat, gunakan api rohmu untuk menghancurkan mayatnya. Lalu, dia menatap Lin Long dan berkata, Sebelum pihak lain bisa menyelesaikan kalimatnya, api iblis merah di tangan Lin Long telah mendarat di ahli ras iblis. Dalam sekejap mata, ahli dimenrace dibakar menjadi abu. Mengapa kamu menyelamatkanku? Lin Long mau tidak mau bertanya. Tidak ada waktu, cepat ikuti aku. King Yi berkata dengan cemas. Setelah berbicara, dia langsung berjalan ke depan, dan Lin Long buru-buru mengikuti di belakangnya. Segera setelah mereka pergi, beberapa setan mendarat di tempat mereka berdiri. Mereka semua berada di alam Raja Beladiri. Begitu mereka melihat abu di tanah, ekspresi mereka berubah. Cepat, kejar mereka. Beberapa orang segera mengejar ke arah yang ditinggalkan Lin Long dan King Yi. Lin Long bisa dengan jelas mendengar langkah kaki di belakangnya. Jelas, pihak lain adalah beberapa seniman Beladiri Rilem Marsial King. Nona, jangan khawatirkan aku. Kamu boleh pergi. Lin Long mau tidak mau menoleh ke King Yi. Ini karena dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri dari kejaran para ahli klan iblis ini. Daripada membiarkan King Yi tertangkap bersamanya, lebih baik biarkan dia pergi dulu. Tuan muda, jangan khawatir. Siapa yang menyangka King Yi akan berkata demikian. Setelah berlari beberapa saat, dia tiba-tiba mengetuk dinding batu di sampingnya. Kemudian, sebuah lubang kecil muncul di dinding batu. Dia orang pertama yang masuk, dan Lin Long juga masuk tanpa ragu-ragu. Kemudian, lubang batu itu tiba-tiba tertutup kembali. Begitu lubang batu ditutup, iblis di belakangnya muncul di luar tembok batu. Eh, kemana perginya orang itu? Para iblis langsung bingung. Mungkinkah dia kabur ke sisi itu? Setelah berputar-putar di tempat yang sama untuk beberapa saat, para iblis yang tidak dapat menemukan Lin Long pergi setelah mendengar kata-kata salah satu iblis. Tuan Muda, silakan ikut dengan saya. Pada saat ini, King Yi, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Kemudian, dia terus memimpin Lin Long maju. Setelah berjalan melalui jalan rahasia singkat, Lin Long sampai di ruang rahasia bawah tanah. Begitu dia memasuki ruangan gelap, Lin Long melihat seorang wanita duduk di dalam. Wanita ini tampaknya berusia akhir dua puluhan. Dia jauh lebih tua dari Lin Long, tapi penampilannya masih sangat luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dia sebanding dengan Song Xiaofeng dan yang lainnya. Yang mengejutkan Lin Long adalah wanita ini bukan dari klan iblis, melainkan klan manusia. Nyonya, King Yi telah membawa Tuan Muda ke sini. King Yi berkata pada wanita di depannya. Nyonya, kata-kata King Yi membuat Lin Long semakin bingung. Gadis kecil ini bernama Luhan. Bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggil Tuan Muda? Wanita itu tersenyum dan berkata. Nama keluarga Lin, nama panjang, kata Lin Long. Oh, kalau begitu bolehkah aku tahu apakah Tuan Muda berasal dari klan iblis atau manusia yang baru saja keluar dari alam tak bertuan? Luhan bertanya. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, beberapa klan iblis di kota sudah mengetahui bahwa seseorang melarikan diri dari alam tak bertuan. Manusia yang baru saja keluar dari alam tak bertuan? Jawab Lin Long. Melihat pihak lain seharusnya tidak memiliki niat jahat, Lin Long tidak menyembunyikannya. Jadi begitu, setelah mengangguk, pihak lain melanjutkan, kamu pasti sangat penasaran dengan identitasku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku sebenarnya adalah selir kaisar iblis, dan King Yi adalah pelayanku. Karena itu, aku mendapat kabar tersebut, bahwa seseorang keluar dari alam tak bertuan. Terlebih lagi, aku dapat membawamu ke tempat yang tidak dapat mereka rasakan untuk saat ini. Selir kaisar iblis, itu Hei Wu. Lin Long mau tidak mau bertanya. Benar, itu dia. Setelah mengatakan itu, Luhan menghela nafas. Aku tidak punya pilihan. Lalu kenapa Nyonya menyelamatkanku? Lin Long bertanya. Karena kamu adalah manusia, dan sangat kuat dalam hal itu. Klan manusia di dunia ini sudah lemah. Aku tidak ingin manusia sekuat itu jatuh seperti ini. Luhan berkata dengan ekspresi yang sangat tegas di wajahnya. Luhan tidak melanjutkan, tapi Lin Long tahu apa maksudnya. Nyonya, benih api apa itu? Saya pernah terkena runenya sebelumnya, apakah Anda punya cara untuk membantu saya? Lin Long lalu bertanya. Benih api itu adalah rune khusus dari ras iblis di dunia ini. Itu dapat digunakan pada tubuh manusia, memungkinkan ras iblis merasakan lokasimu melalui susunan rune khusus. Itu terutama bergantung pada arai rune pelindung kota. Tanpa arai ini, dengan kekuatanmu, rune itu tidak akan bisa memasuki tubuhmu, apalagi merasakan lokasimu. Kata Luhan. Mendengar kata-kata Luhan, Lin Long mengangguk. Dia sepenuhnya mengerti. Lalu, kenapa manusia itu menggunakan benih api itu padaku? Lin Long bertanya lagi. Dia benar-benar tidak mengerti. Ras iblis meminta mereka untuk segera mengaktifkan benih api jika bertemu manusia atau musuh. Jika mereka mengaktifkan benih api, mereka akan diberi hadiah. Bukan hanya satu orang, tetapi sekelompok besar orang akan diberi hadiah. Jika mereka tidak mengaktifkan benih api mereka dan ditemukan oleh ras iblis, orang itu akan mati. Tidak hanya orang itu, tetapi banyak orang juga akan terlibat. Jadi, dalam hal ini, meskipun kamu ingin menyelamatkan mereka, mereka tetap akan mengaktifkan benih api mereka. Karena mereka terbiasa diperbudak, mereka tidak percaya bahwa kamu cocok dengan ras iblis. Lu Han menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata Lu Han, Lin Long secara alami memahami segalanya. Adapun Rune pada benih apimu, aku hanya bisa meminta maaf padamu karena aku tidak punya cara untuk memecahkannya. Lu Han menggeleng tak berdaya. Lalu, siapa yang bisa memecahkannya? Lin Long mau tidak mau bertanya. Rune itu seperti duri di tenggorokannya. Jika dia tidak menghapusnya, dia tidak akan merasa nyaman. Yang pertama adalah Kaisar Iblis. Namun, Kaisar Iblis tidak akan pernah membantumu kecuali kamu menjadi tawanannya. Yang kedua adalah Tetua Sekte Iblis. 1187 Menurut apa yang kamu katakan, jika para tetua dari Sekte Iblis menyelinap ke kota King Ning, bukankah benih api dari klan Iblis tidak akan berpengaruh pada mereka? Lin Long mau tidak mau bertanya. Itu belum tentu benar, karena aku tidak tahu berapa banyak tetua Sekte Iblis yang bisa menghilangkan jimat benih api, atau mungkin hanya satu orang yang bisa melakukannya. Lu Han menggelengkan kepalanya dan berkata. Namun, meski ada banyak Tetua Sekte Iblis yang bisa melakukannya, mereka masih jauh. Lin Long berkata lagi. Lu Han tersenyum dan berkata, Tuan Muda, Anda dapat yakin bahwa saya masih memiliki cara untuk menjamin keselamatan Anda untuk sementara waktu. Oh, ada apa? kata Lin Long. Aku punya pil obat yang untuk sementara dapat menekan jimat benih api, sehingga klan Iblis tidak akan bisa menemukanmu. Kata Lu Han. Oh, mendengar kata-kata Lu Han, mata Lin Long berbinar. Namun pil obat ini memiliki kelemahan yang sangat besar, yaitu setelah meminumnya, Anda tidak dapat menggunakan Suan Ki atau Iblis Ki. Sekali Anda menggunakannya, efek obat dari pil obat tersebut akan hilang dan Anda tidak akan dapat memblokirnya. Jimat benih api, apalagi saya hanya punya satu. Ucap Lu Han. Jika saya tidak secara paksa menggunakan Suan Ki atau Devil Ki, bahkan jika saya bertemu dengan prajurit yang sangat lemah dari alam prajurit bela diri, saya tidak akan bisa mengalahkan mereka. Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bukan hanya seorang seniman bela diri, kamu bahkan mungkin bukan tandingan orang-orang biasa yang kuat dan sehat itu. Kata Lu Han. Setelah jeda sebentar, dia melihat ke arah Lin Long dan berkata, pil obat ini memiliki efek samping yang besar, Tuhan muda, apakah Anda bersedia meminumnya? Tentu saja saya bersedia. Lin Long mengangguk. Bagaimanapun, pil obat ini tidak berarti bahwa setelah meminumnya, dia tidak akan pernah bisa menggunakan Suan Ki atau Devil Ki lagi. Kemudian Lin Long bertanya lagi, setelah meminum pil obat ini, apakah Anda punya cara agar saya meninggalkan kota King Ning atau membantu saya menemukan orang-orang dari sekte iblis? Lu Han menjawab, jika kamu meminum pil obat ini, aku punya cara bagimu untuk meninggalkan kota King Ning. Tentu saja, aku tidak dapat menjamin keselamatanmu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu relatif aman. Adapun orang-orang iblis sekte, saya juga akan menemukan cara bagi Anda untuk menemukannya. Kalau begitu, tolong keluarkan pil obatnya. Mendengar kata-kata Lu Han, Lin Long berkata tanpa ragu. Baiklah, Lu Han mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan menyerahkannya pada Lin Long. Lin Long mengambil kotak kayu itu dan membukanya. Ramuan yang berkilau dan tembus cahaya muncul di depannya. Pada saat ini, Lu Han berkata, Tuhan muda, cepat ambillah. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Baiklah, Lin Long mengangguk dan menelan pil obat. Begitu pil masuk ke perutnya, Lin Long segera mengedarkan kimen dalamnya untuk memperbaikinya. Hanya dalam waktu singkat, pil itu segera didistribusikan ke delapan meridiannya yang luar biasa. Segera setelah itu, Lin Long mau tidak mau menganggukkan kepalanya karena dia menyadari bahwa Rune yang memasuki tubuhnya jelas telah meredah. Tuhan muda, Anda harus berhati-hati. Anda tidak boleh menggunakan energi mendalam atau energi iblis. Jika tidak, obat mujarab akan segera kehilangan efeknya. Lu Han segera memperingatkan. Lama, dia, iblis dan dia, dia, sekte, dia, bisa dikatakan. Jangan khawatir, Nyonya. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Saat dia berbicara, Lu Han menatap King Yi dan berkata, King Yi, aku serahkan sisanya padamu. Nyonya, jangan khawatir, kata King Yi. Terima kasih, Nyonya, kata Lin Long. Tuhan muda, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya melakukan ini demi umat manusia. Setelah mengatakan itu, Lu Han berbalik dan berjalan masuk. Setelah Lu Han pergi, King Yi menoleh ke Lin Long dan berkata, Bangsawan muda, tolong ikuti saya. Lin Long mengira King Yi akan menuntunnya ke arah yang sama dengan Lu Han, tapi siapa sangka King Yi akan menuntunnya kembali ke arah mereka datang. Namun, Lin Long merasa lega ketika dia mengira Rune di tubuhnya telah ditekan. Segera, mereka berdua kembali keluar. Lin Long menghela nafas lega. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kimen dalamnya, dia masih bisa menggunakan kehendak ilahi. Dengan sapuan kekuatan spiritualnya, Lin Long dapat merasakan bahwa ada banyak iblis di sekitarnya, dan beberapa di antaranya tidak lemah. Namun, karena Rune di tubuhnya telah ditekan, ras iblis tidak mendatanginya sama sekali. Tuhan muda, berhati-hatilah. Meskipun Rune telah ditekan, wajahmu masih sangat asing. Jadi, kecuali benar-benar diperlukan, jangan biarkan orang lain melihatmu. Pada saat ini, King Yi mengingatkan. Mem, Lin Long mengangguk. Karena itu, keduanya menghindari setan lain. Tuhan muda, meskipun Rune di tubuh Anda telah ditekan, saya tetap tidak bisa membawa Anda keluar kota. King Yi berkata sambil berjalan. Oh, lalu apa yang harus aku lakukan? Lin Long mau tidak mau bertanya. Aku akan membawamu ke budak ras manusia. Ras iblis kami tidak memiliki registrasi rincin tentang budak-budak ini, jadi kamu akan lebih aman di antara mereka. Selain itu, kota King Ning kami kebetulan memiliki sejumlah budak yang akan dijual ke kota Gu Yue dan kota Kelelawar. Oleh karena itu, setelah masalah ini selesai, Anda akan dapat meninggalkan kota King Ning. Kata King Yi sambil berjalan. Oh, Lin Long, yang mengerti apa yang ingin dilakukan pihak lain, mengangguk. Setelah berjalan beberapa saat, King Yi menunjuk ke sebuah gang kecil di depan mereka. Tuhan muda, kita akan segera sampai di sana. Setelah melewati gang ini, kita akan bisa memasuki ruang bawah tanah tempat para budak di penjara. Orang yang menjaga terowongan adalah anak buah Nyonya, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berjalan menuju gang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara jernih, dan iblis muda diam-diam muncul di depan Lin Long dan King Yi. King Yi, apa yang kamu lakukan di luar pada tengah malam? Iblis itu bertanya saat dia muncul. Oh itu kamu, King Yi berpura-pura terkejut, lalu menjelaskan, bukankah mereka mengatakan bahwa manusia telah masuk ke kota. Nyonya memerintahkan saya untuk keluar dan melihat apakah saya dapat membantu. Oh, itu sangat bijaksana Nyonya. Setelah mengatakan itu, iblis itu mengalihkan pandangannya ke Lin Long, dan kemudian bertanya dengan ragu, siapa ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Jika Lin Long tidak meminta pangeran ketiga untuk mengungkapkan aura iblisnya, iblis itu pasti bisa mengetahui bahwa Lin Long adalah manusia. Ini adalah adik laki-laki yang baru saja bergabung dengan kota King Ning kami dari kota Gu Yue. King Yi tersenyum. Apakah begitu? Setan itu ragu-ragu. Baiklah, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku harus kembali dulu. Nyonya tidak akan senang kalau aku terlambat. Setelah mengatakan itu, King Yi mengabaikan pemuda itu, dan langsung memimpin Lin Long maju. Siapa sangka iblis itu tiba-tiba mendengus dingin? Tunggu. Lalu, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Lin Long. Jelas sekali, iblis itu mencurigai Lin Long. Saat ini, Lin Long pada dasarnya adalah orang biasa. Bagaimana dia bisa melawan iblis itu? Dia langsung ditangkap oleh iblis itu. Kamu bukan seorang kultifator. Iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan ragu. Namun, dia tidak melanjutkan bertanya karena King Yi tiba-tiba bergerak. Dia tidak menyangka King Yi akan bergerak, dan dengan demikian, tubuhnya langsung tertusuk oleh pedang panjang King Yi. King Yi, kamu. Dia berbalik, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat inilah jejak teracing rune di tubuhnya terbang keluar. Namun, itu segera dihancurkan oleh King Yi. King Yi, terima kasih banyak, kata Lin Long. Sama-sama, Tuan Muda, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, King Yi langsung berjalan ke depan. Segera, King Yi menyudutkan Lin Long. Begitu mereka tiba, seorang lelaki tua dari ras iblis diam-diam muncul di depan mereka. Apakah ini Tuan Muda? Iblis itu memandang King Yi dan bertanya. Jelas sekali, dia telah diberitahu sebelumnya dan telah menunggu di sini selama ini. Itu benar, King Yi mengangguk. Kalau begitu, Tuan Muda, silakan ikuti saya. Saat iblis itu berbicara, dia menekan tombol di samping. Dengan suara, kaca, sebuah lubang terbuka di dinding. Setan itu langsung menyelam, dan Lin Long mengikutinya. Semoga perjalananmu aman, Tuan Muda. Suara King Yi terdengar dari belakang, dan lubang itu segera ditutup. Orang tua itu tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan memimpin Lin Long maju. Setelah berjalan selama waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh, dia membuka pintu batu lainnya. Setelah melewati pintu batu ini, Lin Long menyadari bahwa dia telah masuk ke penjara bawah tanah. Penjara ini dipenuhi manusia. Tuan Muda, mohon tunggu di sini untuk sementara waktu. Saya akan memberitahu Anda jika ada sesuatu, kata lelaki tua itu. Terima kasih, Lin Long mengangguk. Setelah itu, lelaki tua itu pergi. Lin Long, sebaliknya, berjalan mengelilingi penjara dan mengamati. Untuk membuat dirinya terlihat seperti seorang budak, dia telah membuat dirinya compang kemping dan kotor ketika dia berada di jalan rahasia. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, kesulitan ini tidak berarti apa-apa baginya. Tampaknya ada lebih dari 300 manusia di penjara ini, dan mereka semua adalah pria muda dan kuat. Saat dia sedang mengamati, seorang manusia mendekatinya dan berkata, Saudaraku, kamu terlihat asing. Apakah kamu baru saja tiba? Ya, aku baru saja tiba. Lin Long mengangguk. Namaku Zhou Ying. Bagaimana aku harus memanggilmu? Pria itu tersenyum. Dibandingkan dengan orang lain yang membosankan, Zhou Ying sedikit istimewa. Lin Li, jawab Lin Long. Tepat pada saat ini, beberapa manusia tiba-tiba berjalan ke arah mereka. Yang di depan sangat berotot dan memiliki tatapan tajam di matanya. Dia sangat berbeda dari manusia lainnya. Lin Long terkejut melihat orang seperti itu di antara para budak. Melihat bahwa mereka tidak datang dengan niat baik, Lin Long mau tidak mau bertanya kepada Zhou Ying, apa yang mereka inginkan. Siapa yang mengira Zhou Ying akan melarikan diri? Namun, Zhou Ying baru mengambil beberapa langkah ketika dia dikelilingi oleh mereka. Zhou Ying, bukankah kamu sangat kuat sekarang? Mengapa kamu melarikan diri ketika melihat saudara Xiong? Salah satu pria itu berkata dengan dingin. Saya salah, saya salah, kata Zhou Ying buru-buru. Apakah penting jika kamu salah? Pria berwajah galak bernama Broter Xiong langsung mengayunkan sikunya ke perut Zhou Ying. Zhou Ying, yang telah memakan sikunya, segera berjongkok di tanah. Siapa sangka pihak lain tidak akan berhenti dan memukulinya sampai mati? Mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Mari kita lihat bagaimana kamu merebut barang-barangku. Salah satu dari mereka berkata sambil memukuli mereka. Mereka hanya berhenti dan pergi ketika Zhou Ying menghembuskan nafas terakhirnya. Saat ini, tidak ada yang berani mendekati Zhou Ying. Lin Long tidak bisa diganggu lagi dan berjalan ke sisi Zhou Ying. Saat melihat Zhou Ying, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa Zhou Ying terluka parah. Jika dia tidak mendapat perawatan, kemungkinan besar dia akan meninggal dalam beberapa hari. Lin Long mengerutkan alisnya tetapi masih mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya kepada Zhou Ying. Tentu saja, dia tidak mengeluarkan pil penyembuhan kelas atas miliknya, tetapi pil biasa. Bahkan pil penyembuhan biasa pun akan efektif untuk luka Zhou Ying. Tentu saja, efek seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan pil penyembuhan kelas atas Lin Long. Setelah setengah hari, Zhou Ying yang tidak sadarkan diri akhirnya terbangun. Terima kasih saudara, mengetahui bahwa Lin Long telah menyelamatkannya, dia berterima kasih kepada Lin Long saat dia bangun. Zhou Ying, apa yang terjadi? Juga, apakah ras iblis tidak peduli dengan pertarungan di dalam? Lin Long mengerutkan kening dan bertanya. Aku pernah berkonflik dengan salah satu manusia itu. Alasannya sangat sederhana. Saat hanya tersisa sepotong daging di hadapanku dan dia, aku merebut potongan daging itu. Awalnya aku tidak mempedulikannya, tapi siapa yang tahu kalau dia punya hubungan keluarga dengan saudara Xiong? Zhou Ying berkata dengan wajah cemberut. Oh, siapakah kakak Xiong itu? Lin Long bertanya. Lin Long menyadari bahwa selain manusia yang memiliki konflik dengan Zhou Ying, dia tidak melihat saudara Xiong dan yang lainnya di ruang bawah tanah. Saudara Xiong dan dua orang lainnya adalah gladiator. Mereka tidak dipenjara di sini. Mereka mengenal para penjaga di sini dan hanya diizinkan masuk setelah membayar para penjaga, kata Zhou Ying. Gladiator, ras iblis memandang rendah ras manusia. Mengapa mereka membutuhkan gladiator? Lin Long terkejut. Bukankah karena beberapa ras iblis bosan menonton pertarungan antar ras iblis dan ingin menyaksikan pertarungan antar ras manusia? Tidak hanya itu, terkadang mereka bahkan ingin para gladiator ras manusia bertarung dengan ras iblis. Dan binatang buas, kata Zhou Ying. Mendengar kata-kata Zhou Ying, Lin Long agak mengerti. Kamu tidak mengatakannya, beberapa ras iblis suka menyaksikan manusia bertarung dengan ras iblis dan binatang buas. Saudara Xiong ini sedikit lebih kuat, jadi dia memiliki beberapa keistimewaan, kata Zhou Ying. Lalu bisakah gladiator umat manusia menggunakan energi surgawi? Lin Long mau tidak mau bertanya. Tidak, ras manusia dan ras iblis dengan energi surgawi tidak diperbolehkan ada. Zhou Ying segera menggelengkan kepalanya. Oh, Lin Long mengangguk. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Dalam beberapa hari ini, karena interaksinya dengan Zhou Ying, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia ini. Dalam beberapa hari ini, tetua ras iblis tidak datang mencarinya. Meskipun tetua itu tidak datang mencarinya, dia secara kasar telah mengetahui beberapa hal tentang dirinya dari penjaga ras iblis. Ras iblis di kota Qingning telah kehilangan dia. Namun, mereka tidak menyerah dan terus mencari di kota. Melihat situasinya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa meninggalkan kota Qingning dalam waktu singkat. Lin Long berpikir dalam hati. Untungnya, mungkin karena mereka mempercayai para budak, tidak ada klan iblis yang datang ke ruang bawah tanah untuk mencari selama beberapa hari terakhir. 1188 Kali ini, ada delapan anggota klan iblis. Dua di antaranya berada di alam Raja Bella diri tingkat menengah. Iblis tua yang membawanya masuk juga salah satunya. Lin Long menyadari bahwa iblis tua itu sedang menatapnya dengan ekspresi khawatir. Ketika delapan anggota klan iblis masuk, penjaga klan iblis asli mengumpulkan mereka dan membiarkan delapan anggota klan iblis memeriksa mereka satu persatu. Tentu saja, hanya dua monster Rilem Martial Qing yang memeriksa mereka. Adapun monster lainnya, mereka hanya berdiri di samping dan mengawasi. Setelah kedua iblis itu bergantian melihatnya, mereka berjalan di depan mereka dan sepertinya tidak menemukan sesuatu yang salah. Hal ini membuat iblis tua yang membawa Lin Long ke sini menghela nafas lega. Namun, saat dia menghela nafas lega, salah satu iblis memandang Lin Long dan berkata, Kamu, keluar. Lin Long keluar dengan patuh. Dia sudah meminta pangeran ketiga untuk menarik kembali aura iblisnya. Oleh karena itu, pada saat ini, iblis secara alami tidak dapat merasakan aura iblis pada dirinya. Siapa namamu? Setan bernama Lin Long bertanya. Lin Li, kata Lin Long dengan tatapan jujur. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Setan itu mengerutkan kening. Tuhan, kamu sangat sibuk. Mengapa kamu mengingatku? Kata Lin Long. Apakah begitu? Setan itu tiba-tiba mencibir. Lalu, dia mengangkat tangannya dan langsung meraih Lin Long. Kecepatannya sangat cepat sehingga Lin Long, yang merupakan orang biasa, tidak bisa menahan sama sekali. Kemudian, iblis itu langsung mencengkeram tenggorokan Lin Long. A.R., apa yang terjadi? Iblis Rilem Marsial King lainnya di sampingnya bertanya dengan bingung. Tidak ada, aku hanya merasa ada yang aneh dengan anak ini, kata iblis yang mencengkeram leher Lin Long. Saat dia berbicara, dia meningkatkan kekuatannya dan hanya berhenti ketika Lin Long tampak kehabisan nafas. Iblis tua yang membawa Lin Long masuk tidak bisa menahan keringat dingin. Tidak berguna, melihat Lin Long benar-benar orang biasa, iblis itu berkata dengan dingin. Setelah itu, kedua iblis itu pergi bersama iblis lainnya. Lin Li, kamu baik-baik saja. Setelah iblis itu pergi, Zhou Ying bergegas ke sisi Lin Long. Tidak apa-apa, kata Lin Long sambil tersenyum. Meskipun dia terlihat seperti akan tersedak sekarang, itu sebenarnya hanya akting. Teknik tubuhnya masih ada, dan pihak lain bahkan belum menggunakan kim mereka yang dalam, jadi bagaimana dia bisa mendapat masalah. Itu bagus. Melihat Lin Long baik-baik saja, Zhou Ying menghela nafas lega. Setelah beberapa hari lagi, masalah tersebut sepertinya telah berlalu, karena Lin Long dan yang lainnya menerima kabar bahwa mereka akan diantar ke kota bulan kuno dan kota kelelawar dalam dua hari. Adapun siapa yang akan diantar ke kota mana, belum ada pemberitahuan khusus. Lin Long tidak bisa menahan nafas lega. Sehari sebelum mereka dibawa pergi, apa yang Lin Long tidak duga adalah bahwa saudara Siong benar-benar membawa orang lain ke dalam penjara bawah tanah mereka. Begitu mereka memasuki ruang bawah tanah, mereka pergi mencari orang yang mereka kenal. Setelah menemukan orang itu, mereka bertiga pergi mencari Zhou Ying. Apa yang sedang terjadi, Lin Long mau tidak mau merasa bingung. Dia telah dekat dengan Zhou Ying selama beberapa hari terakhir, dan tahu bahwa Zhou Ying tidak berani memprovokasi orang itu lagi. Faktanya, Zhou Ying bahkan membungkup adanya saat mereka bertemu. Oleh karena itu, dia tidak dapat memahami mengapa orang-orang ini datang mencari Zhou Ying dalam keadaan seperti itu. Begitu mereka melihat Zhou Ying, mereka bertiga memukulinya lagi. Meskipun mereka jauh, kehendak ilahi Lin Long yang kuat memungkinkan dia untuk mendengar percakapan mereka. Oleh karena itu, dia segera mengerti mengapa mereka bertiga datang mencari Zhou Ying. Itu karena mereka curiga Zhou Ying memiliki obat penyembuhan yang baik. Jika tidak, luka Zhou Ying tidak akan sembuh secepat itu. Dengan kecurigaan seperti itu, mereka memaksa Zhou Ying untuk menyerahkan obat penyembuh, tetapi Zhou Ying tidak memilikinya sama sekali. Bagaimana dia bisa menyerahkannya? Tampaknya berpikir bahwa Zhou Ying tidak akan menyerahkannya sama sekali, orang di samping Saudara Xiong tiba-tiba berkata, Saudara Xiong, ada seseorang yang baru-baru ini berjalan bersama Zhou Ying. Saya pikir orang itu mungkin membawa obat penyembuh padanya. Terlebih lagi, orang itu dicurigai oleh setan yang datang untuk mencari sebelumnya. Orang yang berbicara adalah orang yang dikurung di ruang bawah tanah bersama Lin Long dan Zhou Ying. Lin Long tahu bahwa namanya adalah Lei Zhuang. Begitukah? Kalau begitu ayo kita cari dia. Mendengar ini, mata Saudara Xiong langsung berbinar. Segera, mereka bertiga langsung menuju Lin Long. Saudara Xiong, ini dia. Lei Zhuang menunjuk ke arah Lin Long saat dia melihatnya. Oh, ku dengar namamu Lin Li, kata Saudara Xiong sambil berjalan di depan Lin Long. Bolehkah aku tahu ada apa? Lin Long bertanya. Kami dengar kamu membawa obat penyembuh. Jadi, bisakah kamu memberikannya kepada kami? Saudara Xiong bertanya dengan niat buruk. Maaf, saya tidak memilikinya. Lin Long segera menggelengkan kepalanya. Jika dia mengatakan demikian, iblis-iblis itu akan segera datang mencarinya. Oleh karena itu, Lin Long tidak mau mengakuinya. Kamu tidak memilikinya. Saudara Xiong segera mendengus dingin. Aku benar-benar tidak memilikinya. Aku hanyalah orang biasa. Aku bahkan tidak mempunyai energi mendalam. Dari mana aku dapat memperoleh benda-benda itu? Lin Long menggelengkan kepalanya lagi. Mengapa aku merasa kamu memilikinya? Saat dia berbicara, wajah Saudara Xiong menjadi gelap. Dia langsung meninju Lin Long. Sebagai seorang gladiator, dia sangat kuat dan mengetahui beberapa teknik bertarung. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menganggap serius Lin Long, yang terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Bam! Pukulannya tersambung, dan Lin Long segera mundur beberapa langkah. Pada saat itulah iblis tiba-tiba berteriak dari luar. Apa yang kalian lakukan di sana? Orang yang mengikuti Broter Xiong mau tidak mau mengalami perubahan ekspresi. Kemudian, dia berbisik, Saudara Xiong, tampaknya ada Raja Iblis lain yang datang ke sini. Kalau tidak, mereka tidak akan tiba-tiba berbicara. Jangan khawatir, kata Saudara Xiong, tetapi dia menoleh untuk melihat keluar. Jelas sekali dia masih sedikit khawatir. Setelah beberapa saat, melihat tidak ada gerakan, dia menjadi lebih berani lagi. Namun, dia tidak berani bertarung dengan Lin Long di luar. Sebaliknya, dia menarik Lin Long ke dalam sel di dalamnya. Begitu dia masuk, Saudara Xiong segera meraung dengan suara rendah. Nak, saya akan mengatakannya lagi. Cepat serahkan obat penyembuhnya. Maaf, saya tidak memilikinya, jawab Lin Long dengan tenang. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Setelah mengatakan itu, Saudara Xiong meninju Lin Long lagi. Bukan hanya Saudara Xiong, dua lainnya juga menerkamnya pada saat bersamaan. Mereka bersiap untuk menghajar Lin Long hingga jatuh ke tanah dalam waktu singkat dan kemudian menggeledah tubuhnya. Melihat ketiga orang yang menerkamnya, cahaya tajam melintas di mata Lin Long. Lalu, dia langsung meninju dengan tinjunya yang sudah terkepal erat. Meskipun dia tidak bisa menggunakan energi surgawinya, dia memiliki teknik tubuh. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau perlawanan, ketiganya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Dalam waktu singkat, tiga orang yang awalnya gagah berani dan bersemangat tinggi langsung dipukuli hingga jatuh ke tanah olehnya. Kamu, bagaimana kabarmu begitu kuat? Melihat Lin Long berdiri di depan mereka seperti makhluk surgawi, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Karena aku gladiator yang lebih kuat darimu. Melihat saudara Siong, Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana kamu bisa menjadi gladiator? Aku belum pernah melihatmu di arena. Saudara Siong mau tidak mau berkata. Namun, saat dia selesai berbicara, tinju Lin Long telah menyerangnya lagi. Kali ini, pukulan Lin Long langsung membunuhnya. Bukan hanya kakak Siong, dua orang lainnya juga langsung terbunuh oleh pukulannya. Meskipun membunuh pihak lain akan menimbulkan masalah, Lin Long tidak mempedulikannya lagi. Ini karena dibandingkan dengan mengungkap fakta bahwa dia mungkin memiliki obat penyembuh, jelas lebih aman untuk membunuh pihak lain. Ini adalah keputusan yang diambil Lin Long setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Begitu ketiga orang itu meninggal, suara langkah kaki terdengar dari luar. Segera, seorang penjaga klan iblis muncul di depannya. Ya Tuhan, melihat mayat saudara Siong dan dua orang lainnya di tanah, penjaga klan iblis segera berteriak dan buru-buru berlari keluar. Segera, lebih banyak anggota klan iblis bergegas masuk, dan di antara mereka, ada dua marsial overload tingkat menengah. Mereka mengepung Lin Long. Ketika dia melihat klan iblis datang, Lin Long langsung mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Meskipun dia bisa membunuh anggota klan iblis ini, dia tidak akan bisa menyembunyikan tanda di tubuhnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Segera, Lin Long dibawa ke depan anggota klan iblis. Anggota klan iblis ini adalah ahli rilem marsial king tingkat menengah. Tuanku, inilah orang yang membunuh Ah Siong. Selain Ah Siong, dia juga membunuh dua orang lainnya yang mencari masalah dengan Ah Siong. Anggota klan iblis yang membawa Lin Long berkata kepada anggota klan iblis. Jelas sekali, Ah Siong adalah gladiator klan iblis ini. Oh. Mendengar kata-kata itu, anggota Monstrous Rache segera mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dia membunuh mereka bertiga. Saat dia mengatakan ini, dia secara alami mulai menilai Lin Long dengan serius. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah dia tidak merasakan ki yang dalam atau ki iblis di tubuh Lin Long. Sebagai balasan pada Tuanku, Ah Siong dan dua orang lainnya menindas yang lemah. Aku menggunakan tinjuku untuk membunuh mereka bertiga, kata Lin Long sebelum penjaga klan iblis dapat menjawab. Ah Siong adalah seorang gladiator. Dia sangat kuat dan memiliki pengalaman bertarung. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkannya? Apalagi jumlahnya ada tiga, kata anggota klan iblis sambil mengerutkan kening. Ketika Ah Siong tidak memperhatikan, saya meninju kepalanya dan menjatuhkannya. Sedangkan dua lainnya, mereka bukan tandingan saya, jadi saya bunuh mereka, kata Lin Long. Oh, bawa aku ke tempat kejadian untuk melihatnya, anggota klan iblis itu menatap Lin Long dan berkata. Segera, dia membawa Lin Long dan beberapa iblis lainnya kembali ke tempat Ah Siong dan dua lainnya terbunuh. Tentu saja, jejak tempat ini belum hancur. Setelah memeriksanya dengan cermat, anggota klan iblis dengan cepat mempercayai kata-kata Lin Long. Karena Lin Long juga mengalami beberapa luka di tubuhnya, dia tentu saja tidak berpikir bahwa Lin Long tidak terkalahkan melawan orang-orang ini. Semua ini secara alami ditempa oleh Lin Long. Berdasarkan pengalaman Lin Long, anggota klan iblis tidak bisa melihat petunjuk apapun. Setelah memastikan hal ini, anggota klan iblis memandang ke arah Lin Long dan berkata, kalian manusia sering mengatakan bahwa hidup diganti dengan hidup, dan hutang dibayar dengan uang. Apakah anda keberatan jika saya menggunakan hidup anda untuk melunasinya? Tentu saja, saya tidak berani membantah perkataan Tuhan, kata Lin Long. Meskipun dia mengatakan itu, Lin Long percaya bahwa anggota klan iblis tidak akan membunuhnya karena dia saat ini adalah seorang gladiator yang layak di mata anggota klan iblis. Setelah kehilangan seorang gladiator yang kuat, bagaimana klan iblis bisa kehilangan seorang gladiator seperti dia? Benar saja, anggota klan iblis berkata, tentu saja, aku tidak tega membunuhmu. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah seorang gladiator di bawah bimbinganku, Mengge. Jika kamu tidak dapat mengisi kekosongan Ah Siong, aku akan membunuhmu. Di akhir kata-katanya, niat membunuh yang kuat segera melintas di wajah anggota klan iblis. Jelas, jika Lin Long benar-benar tidak bisa melakukannya, Mengge pasti tidak akan bersikap lunak. Baiklah, mulai sekarang dan seterusnya, kamu tidak perlu pergi ke penjara bawah tanah itu lagi. Dengan itu, Mengge berkata kepada anggota klan iblis di sampingnya, bahwa dia turun. Selanjutnya, Lin Long tidak kembali ke penjara bawah tanah tetapi dibawa ke tempat lain. Kondisi di sini bahkan bisa dikatakan lebih baik daripada beberapa iblis. Dia bisa makan dan minum dengan baik. Tentu saja, tidak ada kekurangan pelatihan, dan itu semua adalah pelatihan untuk membunuh. Namun, pelatihan seperti itu hanyalah permainan anak-anak bagi Lin Long. Tentu saja, dia berperilaku seperti seorang pemula, sehingga anggota klan iblis tidak dapat melihat petunjuk apapun. Namun, dengan cara ini, Lin Long tidak tahu kapan dia bisa pergi. Setelah dua hari, tetua klan iblis sebelumnya menemukan kesempatan untuk mendekatinya. Begitu dia melihatnya, tetua klan iblis bertanya dengan cemas, Tuan muda, bagaimana Anda menjadi seorang gladiator? Saya tidak punya pilihan, kata Lin Long. Kemudian, dia bertanya, apakah Nyonya mengetahui hal ini? Nyonya tahu tentang ini, tapi dia menyarankanmu untuk tidak khawatir. Selama kamu baik-baik saja di arena, dia masih bisa mengatur agar kamu bertemu dengan orang-orang dari klan iblis, kata tetua klan iblis. Oh, kira-kira bisakah kamu mengetahui kapan? Lin Long bertanya. Menurut pengaturan Mengge, dia akan membawa gladiatornya ke kota bulan kuno dan kota kelelawar dalam waktu sekitar 10 hari. Pada saat itu, kamu seharusnya bisa bertemu dengan orang-orang dari klan iblis, jawab sesepuh klan iblis. Baiklah, mendengar ini, mata Lin Long mau tidak mau berbinar. Singkatnya, Tuan muda, Anda harus berhati-hati selama pertarungan gladiator. Bagaimanapun, Anda sekarang adalah orang biasa, sesepuh klan iblis mengingatkan lagi sebelum pergi. Jangan khawatir, Lin Long tersenyum tipis. Dia memiliki teknik tubuh, jadi dia tidak takut dengan apapun yang terjadi selama pertarungan gladiator. Namun, tentu saja lebih baik tidak mengungkapkan rahasia seperti itu. Begitu tetua klan iblis pergi, Lin Long dipanggil oleh Mengge. Di kamar Mengge, Lin Long juga melihat seorang wanita dengan sosok yang sangat baik. Namun wajah wanita itu tertutup sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kehendak ilahi Lin Long yang kuat memungkinkan dia untuk melihat bahwa dia adalah manusia. Saat melihat Lin Long, tubuh wanita itu gemetar. Ada apa, Tuan? Lin Long bertanya pada Mengge. Lin Li, malam ini adalah waktu untuk menguji kekuatanmu. Aku akan mengatur agar seorang gladiator bertarung denganmu. Jika kamu menang, kamu akan bisa bermalam dengan wanita ini. Jika kamu kalah, maka aku minta maaf, karena kamu hanya bisa mengikuti Ah Siong. Menjelang akhir, nada suara Meng langsung menjadi dingin dan tegas. Jelas sekali, semuanya seperti yang dia katakan. Lin Long tidak tahu mengapa Mengge tiba-tiba membuat pengaturan seperti itu, namun dia tetap menjawab, Tuan, jangan khawatir. Saya, Lin Li, pasti akan menyelesaikan tugas ini. Bagus. Mendengar kata-kata Lin Long, Mengge tidak bisa menahan tawa. 1189 Dengan sangat cepat, saat itu malam hari dan Lin Long dibawa ke arena kecil. Arenanya tidak besar dan mampu menampung beberapa ratus orang. Ketika Lin Long dibawa masuk, lingkungan sekitarnya sudah dipenuhi setan. Di antara iblis-iblis ini, ada banyak manusia perempuan. Tanpa kecuali, mereka semua menemani iblis. Hanya dengan pandangan sekilas, Lin Long bisa melihat ketidakberdayaan yang tersembunyi di senyuman mereka. Tidak hanya ada anggota klan iblis laki-laki, ada juga anggota klan iblis perempuan. Namun, jumlahnya sangat sedikit, dan mereka semua tampak seperti wanita bangsawan klan iblis. Tentu saja, selain beberapa penjaga, semua iblis ini berwujud manusia. Begitu Lin Long memasuki tempat kejadian, iblis mulai mengkritiknya. Manusia ini kelihatannya tidak terlalu menarik. Kemana Mengge pergi mencarinya? Kemana Ah Siong pergi? Kudengar Ah Siong meninggal. Dia mati di tangan manusia ini. Begitu. Namun, manusia ini tampaknya jauh lebih lemah daripada Ah Siong. Apakah dia mampu menerima pukulan? Siapa yang tahu? Mari kita tunggu dan lihat. Kudengar jika dia tidak bisa dibandingkan dengan Ah Siong, Mengge akan membunuhnya dalam keadaan marah. Cek-cek, manusia ini memiliki ciri-ciri yang halus. Meskipun fisiknya lebih lemah dari Ah Siong, dibandingkan dengan Ah Siong, sepertinya aku lebih menyukainya. Jika aku bisa satu ranjang dengannya, kata seorang ras iblis wanita. Saat dia mengatakan itu, dia menatap linlong dengan mata bersinar. Ngenya, jika Anda benar-benar memiliki niat ini, saya akan berbicara dengan Tuan Mengge nanti. Saya pikir dia pasti setuju. Mendengar perkataannya, seorang petugas di samping segera memanfaatkan kesempatan itu untuk angkat bicara. Baiklah, selama kita bisa mendapatkannya malam ini, aku pasti akan memberimu hadiah yang mahal. Iblis perempuan itu langsung gembira. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil sejumlah uang dan memberikannya kepada petugas. Setelah menerima uang, petugas berjalan ke sisi lain, di mana Mengge sedang duduk. Tatapan linlong menyapu kerumunan. Kemudian, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan karena dia menyadari bahwa Luhan juga termasuk di antara iblis-iblis ini. Sedangkan King Yi, dia duduk di samping Luhan. Ketika tatapan linlong menyapu mereka, mereka juga melihatnya dengan jelas. Namun, mereka berpura-pura tidak mengenalnya dan pandangan mereka tidak bertemu sama sekali. Setelah iblis selesai mengkritik linlong, gladiator lain dibawa masuk. Gladiator itu memiliki penampilan yang kasar dan terlihat sangat ganas. Dia jelas lebih kuat dari linlong. Melihat kemunculan gladiator ini, semua iblis yang hadir terkejut. Itu Arnold. Arnold ini lebih kuat dari Ah Siong. Bagaimana Lin Li bisa mengalahkannya dengan fisiknya? Mengapa Lin Li bertemu lawan yang begitu kuat di pertandingan pertamanya dengan Monger? Mungkinkah Momo akan menyerah pada Lin Li setelah malam ini? Apakah Lin Li melakukan ini hanya untuk membuat kita bahagia malam ini? Tidak hanya para iblis yang terkejut, tetapi Luhan dan King Yi juga mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka Ah Nuo akan menjadi lawan yang telah diatur Mengge untuk linlong malam ini. Pada saat ini, Momo tiba-tiba berdiri dan berkata kepada iblis sambil tersenyum, semuanya, nyonya, saya rasa semua orang bertanya-tanya mengapa saya mengatur duel seperti itu. Alasannya sangat sederhana. Tuan Ai Yi juga telah datang ke tempat kami. Tempat malam ini. Sebagai seseorang yang jauh lebih kuat dariku, bagaimana mungkin aku tidak mengatur program yang bagus untuknya? Berbicara tentang ini, iblis di seberang Momo berdiri dan menganggup ke arah iblis sambil tersenyum. Melihat iblis ini, iblis-iblis itu sepertinya mengerti. Oke, duel akan segera dimulai. Sebelum dimulai, saya ingin menyusahkan semua orang untuk menemukan lawan yang tepat dan memasang taruhannya, kata Momo. Duel seperti itu tentu saja bukannya tanpa taruhan. Segera, para iblis yang hadir mulai memasang taruhan mereka. Sebagian besar iblis memasang taruhan mereka pada Arnold karena jelas bahwa Arnold memiliki peluang menang yang jauh lebih tinggi. Saat semua orang memasang taruhan mereka, iblis tua berjalan ke sisi luhan dan berbisik, Nyonya, saya telah berbicara dengan Tuan Luo. Oh, lalu apa yang dia katakan? Luhan segera bertanya. Tuan Luo mengatakan bahwa selama Tuan Mudalin tidak mengalami kekalahan yang terlalu parah dan tidak terluka terlalu parah, dia dapat berkomunikasi dengan Momo hari itu dan membeli Tuan Mudalin dengan sejumlah besar uang, kata iblis tua itu. Mendengar perkataan iblis tua itu, luhan hanya bisa mengerutkan keningnya. Karena dari situasi saat ini, akan sulit bagi Linlong untuk tidak kalah dari pihak lain. Orang tua Monster Aceh Buru-Buru berkata, Tuan Luo mengatakan bahwa masalah baru-baru ini telah menimbulkan terlalu banyak masalah. Jika dia membeli sirlin saat ini ketika sirlin tidak berguna baginya, maka orang lain pasti akan mencurigainya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Mengetahui hal ini, luhan hanya bisa menghela nafas dan berkata, katakan padanya bahwa aku mengerti. Setelah itu, lelaki tua dari ras iblis pergi, mungkin untuk mencari Tuan Luo. Nyonya, dengan kata lain, Tuan Mudalin tidak boleh kalah terlalu parah dan tidak boleh terluka terlalu parah, agar Tuan Luo dapat membelinya. King Yi mau tidak mau bertanya. Itu benar, luhan mengangguk. Sepertinya itu sangat sulit, kata King Yi cemas. Kami tidak berdaya dan hanya bisa mengandalkan Tuan Mudalin sendiri. Saya harap dia bisa melakukannya sendiri, kata luhan. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke arena. Dia telah menerima kabar bahwa Mengge memang akan membawa gladiatornya ke kota bulan kuno atau kota kelelawar dalam beberapa hari. Namun, kejadian baru-baru ini membuatnya khawatir bahwa dia mungkin tidak bisa membuat Linlong menghubungi orang-orang dari Sekte Iblis. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan Linlong lepas dari kendali Mengge. Untungnya, saat ini, dia menerima kabar bahwa Tuan Luo juga telah tiba di Clearpeace City. Tuan Luo adalah teman baiknya. Terlebih lagi, dia adalah tipe teman yang tidak akan pernah mengkhianatinya. Jadi, dia tentu saja ingin Tuan Luo membeli Linlong. Jika memang itu masalahnya, dia tidak perlu khawatir Linlong akan melarikan diri atau bertemu dengan orang-orang dari Sekte Iblis. Karena itu pula, dia khawatir apakah Linlong dapat melakukan apa yang diinginkannya. Jika dia tidak bisa melakukannya dan Tuan Luo tidak bisa membelinya, maka dia harus berusaha lebih keras. Terlebih lagi, dia mungkin tidak akan berhasil. Sebelumnya, dia meminta Iblis tua itu untuk memberitahu Linlong kata-kata itu hanya untuk membuatnya merasa nyaman. Setelah beberapa saat, suara Mengge terdengar lagi di arena. Baiklah, taruhannya telah berhenti. Pertarungan sekarang akan dimulai. Pada saat ini, Arnold, yang telah lama menatap Linlong, segera bergegas ke arahnya. Begitu dia mendekati Linlong, dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke kepala Linlong. Meskipun Linlong tidak bisa menggunakan Ki Mendalam dan Ki Iblis, dia sama sekali tidak peduli dengan tinju lawannya karena dia memiliki teknik tubuh. Namun, dia secara alami tidak akan menunjukkannya dengan jelas. Ia berpura-pura tidak mampu mengelak dari pukulan lawannya dan langsung dipukul di bagian perut. Setelah pukulannya mendarat, Linlong berpura-pura perutnya sakit dan berjongkok. Tidak mungkinkan, lemah sekali. Setelah melihat adegan ini, para Iblis yang memasang taruhan mereka pada Linlong tidak bisa tidak merasa khawatir. Namun, mereka belum selesai mengalami depresi. Sesaat kemudian, Arnold menendang Linlong lagi. Sekali lagi, Linlong tidak bisa mengelak tepat waktu dan terlempar karena tendangan Arnold. Fcek, Mengge, siapa yang kamu telepon? Bukankah dia terlalu lemah? Saat ini, beberapa setan bahkan memarahi Mengge. Mengge juga mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak menyangka Linlong menjadi begitu lemah. Di sisi lain, Luhan dan King Yi secara alami sangat khawatir. Saat mereka mengkhawatirkan Linlong Fei, Arnold melangkah maju dan menendang Linlong Fei lagi. Saat ini, Linlong masih berjongkok di tanah. Melihat bahwa dia tidak bisa memblokir tendangan Arnold, dia menghindarinya tepat pada waktunya. Kemudian, dengan sapuan kaki kanannya, Arnold langsung terjatuh ke tanah. Apalagi cara Arnold terjatuh menyebabkan kepalanya membentur tanah. Berdengung. Arnold merasakan kepalanya berdengung. Linlong mencari kesempatan untuk bergegas dan kemudian menendang kepala Arnold. Meski kepala Arnold sedikit pusing, dia tetap lincah mengelak. Penghindaran semacam ini memungkinkan kepalanya menghindari tendangan Linlong. Kepalanya mengelak, tapi tubuhnya tidak. Dia langsung ditendang di bagian dada oleh Linlong. Namun, ini jelas jauh lebih baik daripada ditendang di kepala. Usai ditendang di bagian dada, Arnold akhirnya berdiri dan menghadap Linlong lagi setelah berguling dan merangkak selama dua putaran. Keduanya mendapat untung dan rugi dalam pertarungan ini, jadi ini menjadi situasi di mana mereka berimbang. Melihat situasi ini, mata para iblis yang bertaruh pada Linlong langsung berbinar. Ini karena peluang mereka untuk menang jelas meningkat. Adapun iblis yang bertaruh pada Arnold, mereka secara alami menjadi gugup. Setelah beberapa saat berkonfrontasi, Arnold meraung lagi dan menerkam ke arah Linlong. Setelah pertarungan yang panjang, Linlong akhirnya menjatuhkan Arnold ke tanah dengan pukulan dengan keunggulan, sedikit. Ini tentu saja sebuah tindakan, tetapi berdasarkan pengalamannya, tidak ada satupun iblis yang hadir yang dapat melihat petunjuk apapun. Arnold yang terkena pukulannya langsung berlutut di tanah. Sepertinya tidak ada kemungkinan untuk bertarung lagi. Dengan kata lain, Linlong menang. Melihat situasi ini, iblis yang menahan Linlong secara alami berteriak dengan gila. Linlong berpura-pura berbalik dan tersenyum pada iblis itu. Namun, pada saat ini, Arnold, yang sedang berlutut di tanah, tiba-tiba melompat. Tidak hanya itu, dia juga memiliki belati di tangannya yang bersinar dengan rune. Jelas sekali, ini adalah belati yang tidak dapat ditangani oleh orang biasa. Astaga, itu adalah belati dengan energi tersegel di atasnya. Setan yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres segera berteriak. Meng game raung. Arnold, apa yang kamu lakukan? Dia baru saja menemukan seorang gladiator dengan potensi bagus, tapi sekarang dia mungkin akan ditikam sampai mati oleh Arnold. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Luhan dan King Yi juga sangat khawatir. Mereka yang paling khawatir karena mereka tahu jika Linlong, orang biasa, ditusuk oleh belati seperti itu, kemungkinan dia diselamatkan hampir nol. Melihat belati Arnold, wajah Linlong menunjukkan ekspresi yang sangat gugup. Namun, dia tidak gugup sama sekali karena dia menyadari bahwa penjaga iblis yang tidak jauh darinya telah bergerak. Penjaga ini lebih dekat dengannya daripada iblis di atas, jadi dia bisa langsung menyelamatkannya. Benar saja, saat berikutnya, penjaga itu bergerak. Saat belati Arnold hendak menusuknya, penjaga itu meninju Arnold dan membuatnya terbang. Bawa dia pergi dan tunggu interogasiku. Mendengar raungan marah Mengge, Arnold yang pingsan langsung diseret oleh penjaga. Seorang manusia sebenarnya memiliki belati seperti itu. Kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Saat ini, Luhan segera berdiri dan berkata dengan ekspresi dingin. Nyonya lu benar, kami harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Mengge, Anda harus memberi kami penjelasan. Iblis yang terlihat seperti seorang tetua juga berdiri. Keringat dingin tanpa sadar memucur di dahi Mengge. Dia segera berkata, Nyonya lu, masalah ini salah saya. Saya pasti akan memberikan penjelasan secepatnya. Arena Gladiator malam ini berakhir dengan catatan buruk. Selanjutnya, Luhan secara alami mendesak tetua iblis untuk meminta Tuan Luo mencari Mengge. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah dia segera melihat Tuan Luo akan mencari Mengge. Tuan Luo datang ke kediaman Mengge dan meminta untuk bertemu Mengge. Namun, dia untuk sementara diblokir di ruang tamu Mengge, mengatakan bahwa Mengge sedang bertemu dengan orang penting. Setelah menunggu Tuan Luo menjadi tidak sabar, Mengge akhirnya keluar. Yang membuat Tuan Luo sedikit terkejut adalah Aiyi juga keluar bersama Mengge. Terlebih lagi, dia sebenarnya duduk di samping Tuan Luo bersama Mengge. Kemudian, Mengge tersenyum dan berkata, Tuan Luo, ada apa? Begini, Mengge, ku dengar kamu kekurangan uang dan ingin menjual gladiatormu. Sebelumnya, aku ingin membeli gladiator Ah Siong, tapi ku dengar Ah Siong meninggal. Malam ini, saya melihat gladiator Anda bernama Lin Li tidak buruk. Saya ingin membelinya. Bagaimana menurutmu? Tuan Luo berkata sambil tersenyum. Dia bukan iblis dari kota King Ning, tapi iblis dari kota Gu Yue. Karena dia memiliki jaringan pertemanan yang luas, dia dapat memasuki kota King Ning. Tuan Luo memiliki penglihatan yang bagus. Mengge tidak bisa menahan senyum. Lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Hanya saja. Mengge, ada apa? Mendengar kata-kata Mengge, Tuan Luo merasa ada yang tidak beres. Karena aku sudah bernegosiasi dengan Mengge untuk membeli Lin Li itu. Aiyi yang berada di samping tiba-tiba tersenyum. Kamu membelinya, Tuan Luo tidak bisa tidak terkejut. Iya, jika Tuan Luo tertarik, kamu bisa mencoba menawar. Mungkin kamu bisa menawarkan harga yang bisa membuatku terharu, kata Aiyi sambil tersenyum. Ini, lupakan saja, Tuan Luo menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa koneksi dan kemampuannya tidak ada bandingannya dengan Aiyi. Terlebih lagi, jika dia dengan paksa menawar untuk membeli Lin Long dari Aiyi, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan dari iblis lainnya. Ini karena kemampuan yang Lin Long tunjukkan sebelumnya tidak sebanding dengan kesulitan yang akan dia lalui. Kalau begitu, aku minta maaf, Tuan Luo, kata Aiyi. 1190. Begitu dia keluar, dia segera pergi mencari tetua ras iblis yang telah menunggu lama. Melihat Lin Long tidak ada di sisinya, tetua ras iblis itu terkejut dan buru-buru bertanya. Tuan Luo, bagaimana situasinya? Saya tidak bisa membeli Tuan Mudalin. Tuan Luo menggelengkan kepalanya. Mengge tidak mau menjual. Tetua ras iblis bertanya. Bukannya dia tidak mau menjual, tapi dia menjual Tuan Mudalin kepada Aiyi. Jawab Tuan Luo. Aiyi, mendengar kata-kata Tuan Luo, wajah tetua ras iblis itu langsung berubah menjadi jelek. Karena dia tahu orang seperti apa Aiyi itu. Meskipun Aiyi adalah seorang pedagang seperti Mengge dan memiliki banyak gladiator di bawahnya, ia memiliki jaringan koneksi yang luas. Dia mengenal banyak pejabat dan tetua berpengaruh di tiga kota tersebut. Apalagi banyak yang memberinya wajah. Tidak hanya itu, dia bahkan melakukan kontak dengan kaisar iblis. Oleh karena itu, para gladiator di bawah ras iblis bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki oleh Lord Luo. Jika Luhan muncul, pihak lain akan memberinya wajah. Namun, dengan status Luhan, dia tidak bisa muncul. Dengan kata lain, untuk sementara mereka tidak bisa mengeluarkan Linlong dari tempat Aiyi. Setelah menerima berita ini, tetua ras iblis segera membalas Luhan. Mendengar bahwa Aiyi benar-benar membeli Linlong, alis Luhan berkerut secara alami. Nyonya, apa yang harus kita lakukan sekarang? King Yi mau tidak mau bertanya. Kami hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara. Saya berharap Tuhan Mudalin diberkati dan tidak terjadi apa-apa padanya. Pada akhirnya, Luhan hanya bisa menghela nafas. Dapat dikatakan bahwa jika Linlong berada di bawah Mengge, situasinya jelas akan lebih baik bagi mereka. Namun, karena hasilnya seperti ini, mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memikirkan caranya. Saat ini, Linlong masih belum tahu bahwa dia telah dijual. Begitu meninggalkan arena, dia dibawa oleh salah satu bawahan Mengge ke ruangan tempat wanita bertopeng itu berada. Tampaknya Mengge adalah orang yang menepati janjinya. Ketika dia melihat Linlong, wanita itu bersembunyi di sudut dinding. Tubuhnya gemetar seolah dia sangat ketakutan. Bagaimanapun juga, aku ini manusia. Apa yang kamu takutkan? Linlong mau tidak mau bertanya. Siapa sangka setelah mendengar hal tersebut, wanita tersebut menjadi semakin takut. Melihat penampilan wanita itu, Linlong tiba-tiba terharu. Dia mengulurkan tangan dan meraih cadar di wajah wanita itu. Meskipun wanita itu ingin menghindar, bagaimana dia bisa? Kerudung di wajahnya langsung dibuka oleh Linlong. Wajah penuh bekas luka muncul di depan Linlong. Yang membuat Linlong mengerutkan kening adalah sebagian besar bekas lukanya masih baru. Jelas sekali wanita ini telah disiksa. Tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ada lebih banyak bekas luka di tubuhnya daripada di wajahnya. Jadi itu adalah wanita dengan kehidupan yang sulit. Linlong hanya bisa menghela nafas. Mendengar desahan Linlong, wanita itu berhenti gemetar. Sebaliknya, dia menatap Linlong dengan menyedihkan. Siapa namamu? Linlong bertanya. Xiaoru, pria itu melontarkan dua kata. Xiaoru, kita bertemu sudah takdir. Aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang, tapi aku akan melihat apakah ada peluang di masa depan. Saat dia berbicara, Linlong mengeluarkan pil penyembuhan bermutu tinggi dan berkata, gigitlah ini sedikit setiap hari. Ini akan berguna bagimu. Terima kasih, Tuan Muda. Xiaoru menerima pil penyembuhan tingkat tertinggi dari Linlong. Setelah menerima pil penyembuh, Xiaoru meletakkan tangannya di kancingnya. Saat ini, suara penjaga datang dari luar. Linli, Tuan Monger menanyakanmu. Oke, aku mengerti. Setelah menjawab, Linlong melirik Xiaoru dan berbalik untuk keluar. Segera, dia tiba di depan Monger. Tuhan, ada apa? Dia bertanya. Linli, kamu melakukannya dengan baik malam ini, kata Monger sambil tersenyum. Terima kasih atas pujiannya, Tuhan, kata Linlong. Tahukah kamu? Karena penampilanmu malam ini, seorang nyonya membayar sejumlah besar uang agar kamu bisa menemaninya. Kata Monger. Oh, mendengar kata-kata Monger, Linlong merasa sedikit terkejut. Kenapa? Apakah kamu tidak mau? Wajah Monger menjadi gelap. Linli sekarang adalah bawahan Tuan. Apapun yang Tuan ingin Linli lakukan, Linlong tidak akan berani untuk tidak patuh, Linlong buru-buru berkata. Senang sekali kamu mengetahuinya. Monger mendengus dingin, lalu berkata, namun, kamu tetap tidak akan seberuntung itu karena Tuan Aiyi telah membelimu. Mulai sekarang, kamu adalah bawahan Aiyi, dan Aiyi tidak menyukai wanita itu. Berbicara tentang ini, Monger melihat ke arah penjaga di sampingnya, dan berkata, bawa dia keluar kepada Tuan Aiyi. Segera, Linlong dibawa ke Aiyi. Linlong pernah melihat Aiyi di arena, jadi dia tentu saja mengenalnya. Linli, mulai sekarang, kamu adalah gladiatorku. Kamu tidak boleh melanggar perintahku bahkan jika kamu mati, mengerti. Aiyi berteriak dingin begitu dia melihat Linlong. Ya, Linlong mengangguk. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa Aiyi jauh lebih licik dan kejam daripada Monger. Itu bagus. Kamu bisa pergi dulu. Mengatakan demikian, dia meminta salah satu pengawalnya untuk membawa Linlong pergi. Selanjutnya, kondisi makanan dan akomodasi secara alami serupa dengan sebelumnya. Jelas sekali, pengusaha seperti mereka bersedia berinvestasi di dalamnya. Selama beberapa hari di bawah Aiyi, Linlong tinggal di kota Kingning. Dalam beberapa hari ini, ada dua hari di mana Linlong tampil di arena. Lawan-lawannya juga cukup kuat. Namun, mereka akhirnya dikalahkan oleh Linlong. Tetap saja, Linlong tidak menunjukkan terlalu banyak kekuatan, dan setiap saat, dia nyaris tidak bisa mengalahkan lawannya. Meskipun dia tidak menunjukkan terlalu banyak kekuatan, dia dipuji oleh Aiyi. Dalam dua hari ini, Linlong tidak melihat Luhan dan Kingi lagi. Faktanya, dia bahkan tidak melihat iblis tua itu dalam beberapa hari ini. Pada hari kelima, dia menerima kabar bahwa Aiyi akan membawa mereka ke dua kota lainnya. Linlong berpikir dengan kekuatan Aiyi, dia tidak akan dihentikan ketika meninggalkan kota. Dia tidak menyangka pada hari mereka meninggalkan kota, mereka masih akan dihentikan. Pembangkit tenaga iblis di alam Raja Beladiri tingkat menengah memimpin lebih dari dua puluh iblis dari kota Kingning untuk menghentikan mereka. Tuan Aiyi, Anda tahu tentang kejadian baru-baru ini, jadi saya harap Anda bisa mengerti, kata pembangkit tenaga listrik iblis itu kepada Aiyi. Aiyi mengerti, Aiyi mengangguk sambil tersenyum. Selanjutnya, pembangkit tenaga iblis mulai memeriksa para gladiator dengan hati-hati. Fokus pembangkit tenaga iblis secara alami adalah pada para gladiator. Dia memeriksanya dengan cermat satu persatu dan segera, dia datang ke sisi Linlong. Tuan, gladiator ini adalah Linli, yang sudah sangat terkenal di kota Kingning selama dua hari terakhir. Anda pasti pernah mendengar tentang dia. Dia pasti tidak ada hubungannya dengan manusia itu, kata salah satu anak buah Aiyi yang menemani. Pembangkit tenaga listrik goblin sambil tersenyum. Aku tahu, pembangkit tenaga iblis itu mengangguk. Kemudian, yang mengejutkan para iblis yang hadir, pembangkit tenaga iblis tiba-tiba mengeluarkan belati dan menikamnya ke Linlong. Tuhan, apa yang kamu lakukan? Bawahan Aiyi di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Uff! Dengan suara lembut, belati itu langsung menusup ke sisi kanan dada Linlong. Melihat pemandangan ini, wajah iblis di samping Linlong berubah drastis. Sedangkan Aiyi, wajahnya juga sangat jelek, tapi dia tidak bergerak. Setelah menusup belati ke dada Linlong, pembangkit tenaga iblis tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Linlong mengerutkan kening kesakitan. Lumayan, kamu memang layak menjadi prajurit Aiyi. Kemudian, dia tidak berlama-lama di sekitar Linlong dan terus memeriksa para gladiator lainnya. Namun, ketika dia memeriksa gladiator lainnya, dia tidak mempersulit mereka seperti yang dia lakukan pada Linlong. Setelah pemeriksaan, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Aiyi yang masih memasang ekspresi jelek di wajahnya. Tuhan, orang ini sepertinya mempunyai sesuatu yang menentang kita. Salah satu bawahan Aiyi di sampingnya berkata dengan dingin sambil menatap pembangkit tenaga iblis itu. Aiyi tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia menatap Linlong dan mengangguk setuju. Bagus sekali. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pil penyembuhan dan memberikannya kepada Linlong. Adegan ini membuat para gladiator di sekitar Linlong sangat iri. Jelas sekali bahwa Aiyi sangat menghargai Linlong. Lalu, dia berkata dengan keras, ayo pergi. Selanjutnya, mereka tidak menemui hambatan lagi dan dengan mudah keluar dari kota King Ning. Setelah berjalan keluar dari kota King Ning, Linlong secara alami menghela nafas lega karena jika dia berjalan lebih jauh, Runeh di tubuhnya mungkin tidak akan berfungsi lagi. Bagaimanapun, dia tidak lagi berada di kota King Ning. Namun, dia belum melangkah jauh ketika seorang anggota Demon Rache tiba-tiba menyerahkan selembar kertas kepadanya. Setelah melihat sekilas catatan itu, ekspresi Linlong berubah jelek. Inilah yang tertulis di sana. Tuan Muda, masalah manusia yang meninggalkan dunia tak bertuan dan menyebabkan kekacauan di Clear Peace City telah mengkhawatirkan seluruh ras iblis. Kaisar iblis dari tiga kota besar bahkan telah berkumpul. Kemudian, Kaisar iblis dari kota Clear Peace membuat keputusan, yaitu membiarkan dua ahli ras iblis berprestasi besar lainnya juga menggunakan formasi Runeh untuk melacak Runeh di tubuh Anda. Dengan kata lain, selama Anda berada dalam jangkauan tiga kota besar, mereka bisa gunakan formasi Runeh untuk merasakan keberadaanmu. Jadi, jangan gunakan Ki Mendalam dan Ki Iblis di tubuh Anda kecuali benar-benar diperlukan. Meskipun tidak ada tanda tangan pada catatan itu, Linlong tahu bahwa itu ditulis oleh Luhan. Saat itu juga, dia langsung meremas kertas itu. Namun, isi catatan itu membuatnya mengerutkan kening. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah meninggalkan kota King Ning, dia akan dapat menggunakan Ki Mendalam dan Ki Iblis di tubuhnya, tetapi sekarang sepertinya dia salah. Bahkan jika dia berada di luar tiga kota besar, ras iblis mungkin bisa merasakan keberadaannya. Sepertinya saya hanya dapat menemukan sekte iblis terlebih dahulu dan melihat apakah mereka memiliki cara untuk menghapus Runeh tersebut. Linlong membuat keputusan seperti itu di dalam hatinya. Dengan cara ini, dia hanya bisa terus menjadi gladiator Ayi. Tidak banyak yang terjadi setelah itu. Segera, mereka tiba di kota lain. Mendengarkan kata-kata orang-orang di sebelahnya, Linlong tahu bahwa ini adalah kota bulan kuno milik ras iblis. Benar saja, begitu mereka sampai di gerbang kota-kota bulan kuno, Linlong melihat tiga kata besar kota bulan kuno di gerbang kota. Tentu saja, tiga kata besar ini ditulis dalam bahasa iblis. Kota bulan kuno sangat berbeda dari kota King Ning. Itu dikelilingi oleh tembok kota. Dari waktu ke waktu, Rune muncul di tembok kota ini, yang jelas-jelas diselimuti oleh runik magic array. Ketika mereka memasuki kota bulan kuno, mereka secara alami menjalani pemeriksaan ketat. Namun, kali ini Linlong tidak mengalami kesulitan yang sama seperti sebelumnya. Tidak lama setelah memasuki kota bulan kuno, mereka diberitahu bahwa akan ada pertempuran di arena gladiator kota bulan kuno malam ini. Karena Linlong terluka, dia tidak diatur. Tanpa disadari, lima hari telah berlalu di kota bulan kuno. Selama lima hari ini, Linlong telah memulihkan diri. Tentu saja, dia juga berkesempatan pergi ke arena gladiator untuk melihatnya. Pada saat seperti itu, dia berharap orang-orang Luhan akan datang mencarinya. Yang membuatnya kecewa, tidak ada seorang pun atau ras iblis yang datang menemukannya. Pada malam ke-6, Linlong diatur untuk berpartisipasi dalam arena gladiator. Ini adalah arena gladiator lainnya. Memasuki arena ini, Linlong menemukan bahwa arena itu jauh lebih besar daripada yang ada di kota King Ning. Meski jauh lebih besar, ras iblis yang datang untuk menyaksikan pertarungan masih memenuhi seluruh arena. Setan-setan yang datang secara alami adalah para bangsawan kota bulan kuno. Seperti kota King Ning, beberapa bahkan merupakan tetua kota bulan kuno. Kali ini, lawan Linlong adalah seorang pemuda bertubuh langsing. Kekuatan pemuda ini jelas jauh lebih rendah dibandingkan Arnold. Oleh karena itu, kali ini, Linlong tidak merasa kesulitan untuk menghadapinya. Sebaliknya, ia dengan mudah mengalahkan lawannya. Linlong mengira ini adalah akhir dari arena gladiator. Tanpa diduga, iblis berdiri dan berkata kepada Ai Yi di sisi lain, Tuan Ai Yi, Linli ini cukup terkenal di kota King Ning. Bukankah tidak pantas bagimu untuk hanya mengatur lawan seperti itu untuknya? Begitu hal ini dikatakan, banyak setan segera merespon. Ya, Linli ini memang terkenal di kota King Ning. Kudengar dia membunuh gladiator Mengge, Ah Siong. Tuan Ai Yi, sungguh tidak pantas bagimu untuk hanya mengatur lawan seperti itu untuknya. Tuan Ai Yi, setidaknya aturlah lawan yang lebih kuat untuknya, kan? Mendengar perkataan iblis-iblis ini, Ai Yi hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia kemudian berkata, Linli menderita beberapa luka sebelumnya, dan lukanya baru saja sembuh, jadi. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa monster merasa tidak puas. Tuan Ai Yi, tidak benar bagimu untuk mengatakan itu. Mereka adalah gladiator. Gladiator mana yang tidak memiliki bekas luka? Jika mereka takut akan cedera kecil, mengapa mereka masih menjadi gladiator? Mereka seharusnya dibunuh oleh kita, ras monster. Setan ini memiliki status yang tinggi. Dia adalah seorang tetua kota bulan kuno, dan Ai Yi tidak berani oleh karena itu, Ai Yi hanya bisa berkata, kalau begitu, mari kita atur agar Linli bertarung lagi. Begitu dia mengatakan ini, bawahannya di sampingnya berbisik, Tuhan, lawan malam ini telah diatur. Secara kebetulan, perkataannya didengar oleh iblis sebelumnya. Dia segera terkekeh, dan berkata, Tuan Ai Yi, saya tahu bahwa seekor binatang buas baru saja memasuki arena ini. Kekuatan binatang buas ini mirip dengan gladiator biasa. Mengapa kita tidak membiarkannya bersaing dengan Linli? Aku sudah lama tidak melihat pertarungan gladiator seperti ini. Ai Yi, mari kita perluas wawasan kita malam ini. Begitu mereka mendengar saran seperti itu, para iblis yang hadir langsung menyetujuinya dengan lantang. Kalau begitu, biarkan binatang buas itu bertarung dengan Linli, Ai Yi tidak punya pilihan selain menyetujuinya dengan ekspresi cemberut. Namun, ketika dia mengetahui binatang buas semacam apa yang akan dilawan Linlong, ekspresinya menjadi semakin cemberut karena ternyata itu adalah harimau tutul. Itu adalah harimau tutul. Gladiator yang tidak cukup kuat tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Namun, jika Ai Yi mengetahui bahwa itu adalah harimau tutul, dia tidak akan setuju sama sekali. Namun, dia tidak bisa mengubah pikirannya sekarang. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.